Selamat pagi, iya. Terima kasih, Dewa. Selamat pagi juga. Yang lainnya mana ini? Oke, ada Angel. Selamat pagi. Yesaya, selamat pagi. Oke, tadi LMS kayaknya sempat error ya. Ada yang buka LMS, tak? Gak ada ya. Tadi pagi kayaknya LMS sempat error gitu ya. Pester, pagi-pagi mau upload sesuatu untuk kegiatan kita hari ini. Tapi gak bisa gitu ya. Syukurnya sih sudah kembali ya. Jadi sudah bisa upload gitu ya. Oke, ini sudah ada Kathleen, Casey, Divine, Fiona, dan Nana. Oke, terima kasih ya. Oke, ada Beatrice juga. Terima kasih. Kita mulai pelajaran kita aja hari ini. Sebelum itu kita berdoa ya. Mister bisa minta tolong Davinia untuk berdoa? Iya, Mister. Iya, silakan. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Biaru Engkau juga berkati Mister Niko yang akan mengajar Tuhan. Biaru Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Davinia. Mister, kira-kira masih ada sesuatu yang masih belum diajar gak ya? Maksudnya terakhir Mister Niko itu sampai di mana sih ngajar materi ininya untuk yang zat adiktif gitu ya. Zat adiktif dan zat adiktif. Terakhir sampai di mana nih materi ini? Ada yang bisa bantu Mister gak nih? Terakhir sudah sampai proyek ya. Kalau untuk materi yang diajarkan. Sudah semuanya kah atau masih baru sampai sini Mister? Maksudnya saya baru sampai di rokok mungkin Mister. Saya baru sampai di apa gitu. Sudah sampai di rokok kah? Atau mungkin saya sudah habis sampai di zat inhalasia ya? Atau masih baru di alkohol? Atau belum sama sekali nih? Baru sampai narkoba aja ya? Belum zat adiktif di luar narkoba? Belum ya? Zat adiktif di luar dari narkoba gitu. Ada empat macem sih. Sampai narkotika kah ya Mister? Baru sampai narkotika ya? Wow ternyata saya masih kurang untuk menjelaskan. Ini berarti kopi gimana? Kopi sudah belum Mister pernah jelasin? Tunggu Mister saya masih cek. Ya coba dulu. Soalnya kan Mister apa namanya? Belum pernah bagikan ini ya. Maksudnya belum pernah membagikan materinya. Kalau sudah selesai jelasin sebelum kita kuis. Baru Mister kasih materinya gitu ya. Berarti ini kafein sudah? Ini sudah. Kafein, ada alkohol. Oh ya silahkan Evan. Sudah ya? Kita baru sampai si kontro. Oh baru sampai psikotropika kalian? Ini ya? Baru sampai sini ya? Oke 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 yaudah. Berarti saya jelasin dulu tentang Zat adiktif di luar dari narkotika dan psikotropika ya. Nah jadi ini sebelumnya ini Mister jelaskan dulu sebenarnya ini adalah pemanfaatan narkotika dan psikotropika. Kalau tidak disalah gunakan. Ya jadi ada yang sebagai obat bius, sebagai obat perangsang untuk melahirkan, obat penawar rasa sakit, obat tidur, dan penghilang depresi bagi penderita gangguan jiwa. Ya untuk yang gangguan jiwa ya. Bukan yang memang sengaja orang membuat dirinya depresi gitu ya. Bukan. Dan tentunya itu semua harus sesuai dengan anjuran medis. Oke. Selanjutnya kita bahas ada Zat adiktif di luar dari narkotika. Maksudnya Zat adiktif ini bisa dikatakan diperjual belikan secara bebas karena dia mengandung efek yang tidak seberbahaya narkotika. Tidak seberbahaya narkotika dan juga efek adiktifnya itu tidak sekuat narkotika. Jadi perlu pertemuan berkali-kali gitu ya istilahnya. Kalau narkotika kan perlu pertemuan satu kali dua kali itu sudah bisa bikin orang jadi kecanduan. Karena Zat kimia yang ada di situ. Tapi kalau untuk Zat adiktif ini meskipun kita bertemu berkali-kali begitu ya. Terkadang tidak terlalu bisa membuat orang tersebut jadi kecanduan gitu ya. Tapi terkadang kalau misalkan orang tersebut sudah merasa kecanduan. Nah efek-efek ini berbahaya juga gitu. Jadi ada empat. Yang pertama ada kafein, alkohol, rokok, dan zat inhalasia. Yang pertama kita bahas kafein dulu ya. Kafein itu biasa disebut tein. Mungkin kalian kemarin ada yang pakai bungkus rokok, bungkus kopi. Ada senyawa yang namanya tein. Nah itu sama dengan kafein. Nah kemudian kafein ini ada di beberapa jenis minuman. Seperti teh, kopi, dan juga coklat. Jadi memang berasal dari tumbuhan-tumbuhan ya. Jadi kayak teh dari daun teh gitu ya. Kopi dari biji kopi dan coklat juga dari biji coklat ya. Biji kakao. Nah kemudian kalau kita mengkonsumsi zat ini, ini dapat menimbulkan efek stimulan gitu ya. Jadi ada efek stimulannya juga. Cuman tidak kadar untuk stimulannya ini tidak terlalu kuat gitu ya. Beda dengan minuman berenergi. Minuman berenergi itu dia memiliki kadar stimulan yang cukup kuat. Jadi lumayan ya. Bisa bikin jantung berdetak sangat cepat kalau misalkan kita tidak cocok untuk minum minuman berenergi. Nah kemudian efek samping dari kita kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi kafein itu adalah menimbulkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar ini dapat mengganggu kerja dari jantung dan ya endingnya kembali kepada Bapak di surga. Jadi hati-hati untuk kalian yang mungkin sudah mulai kecanduan kopi atau mungkin kecanduan teh dan coklat gitu ya. Bisa tolong dikurang-kurangi begitu ya. Nah untuk kadar kafein ini sendiri dari teh itu ya teh itu yang paling besar kemudian kopi selanjutnya terakhir itu coklat ya. Untuk kadar dari kafein itu sendiri begitu ya. Makanya kadang kalau kita minum teh itu langsung kayak seger kembali begitu ya rasanya ya. Bahkan sekarang kalau orang pergi makan begitu ya apalagi orang-orang model kayak saya yang suka makan-makan di pinggiran jalan begitu ya. Pasti kalau mau pesen minuman ya pastinya es teh ya minumannya. Karena memang kafein di teh ini ya cukup bisa bikin saya jadi siaga. Mister kalau kopi sekelas Starbucks itu apakah ada kafeinnya? Ya malah justru kopi sekelas Starbucks itu kadar kafeinnya dan ketimbang kopi instan itu lebih tinggi. Karena dia kan asli dari biji kopi kan bikinnya. Kalau kopi-kopi instan itu kan ekstra biji kopinya itu kan tidak sebanyak apa namanya yang pakai mesin langsung begitu. Mister tapi kan kalau nggak manis masa bisa menimbulkan kecanduan. Rasanya kan seperti air Mister kok bisa kecanduan. Ya karena adanya zat kafein ini sendiri gitu. Jadi zat kafein inilah yang dapat menimbulkan kecanduan gitu. Kafein ini nggak terlalu berasa ya. Mungkin orang menganggap bahwa kafein itu rasanya pahit. Tapi padahal justru rasa dari kafein itu sendiri adalah seperti air. Kopi enak banget sir kalau pahit tapi enak gitu. Ya memang saya juga merasa hal seperti itu. Kalau saya bikin kopi pun juga sekarang itu nggak pakai gula. Kalau bisa nggak pakai gula. Serius. Karena memang enak banget. Pahit-pahitnya kopi sama pahit-pahitnya obat itu beda. Benar nggak? Mungkin ada yang pernah mencoba kopi yang pahit sama ini yang pahit gitu ya. Apalagi kalau kalian suka minum kopi espresso. Wah itu parah banget. Itu memang benar-benar ekstra bijinya itu yang diminum ya. Kalau kopi-kopi yang biasa kita pakai di Starbucks itu kan mungkin ya. Ekstra kopinya itu dikasihnya cuma setengah shot gitu ya istilahnya. Setengah shot atau cangkir yang kecil itu cuma dikasih setengahnya to. Tapi kalau kalian pesen kopi espresso itu langsung dikasih satu gelas kecil. Satu cangkir kecil. Itu kopi. Dan itu ekstraknya. Dan itu diminum. Serius. Kalau kalian nggak kuat itu kalian bisa gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena jantung kalian pasti akan berdeguh pencang karena efek dari kafein itu sendiri. Jadi benar-benar pure kafein ada di situ. Dan saya pernah mencoba. Pernah mencoba. Puji Tuhan masih dikasih kehidupan sampai sekarang ya. Jadi saya skip untuk mencoba kopi espresso yang langsung dikasih satu slokinya begitu ya. Kenapa kok orang mau minum espresso? Karena itu dah. Kembali lagi. Karena kafein tersebut sudah menghantui istilahnya ya. Kafeinnya itu sudah bikin apa ya. Kafeinnya itu sudah bikin langsung orang buat gitu loh. Langsung siaga begitu ya. Dan menambah semangat gitu loh. Meskipun pahit ya hajar aja yang penting efeknya gitu kan. Sama kayak saya, saya sebenarnya lagi ya mengurangi-urangi sebenarnya. Karena saya sendiri pun sama kafein ini sudah best friend gitu ya. Sudah best friend dalam artian kalau sehari nggak ketemu kafein saya sakit. Jadi minimal dimanapun kapanpun dalam waktu satu hari 24, satu kali 24 jam itu saya harus ketemu sama kafein. Nah, ini parah gitu ya maksudnya. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur kecanduan sama kafein, ini akan bisa menimbulkan efek meskipun nggak sakau kayak orang pengguna narkoba. Tapi ini bisa menimbulkan gangguan dalam diri kita sendiri. Dalam artiannya gini. Kalau mister ya, kalau mister itu nggak minum kopi satu hari, itu rasanya benar-benar pusing banget kepala. Jadi kayak kepala itu rasanya disentil-sentil gitu loh. Kalian tangan disentil aja kayak udah terganggu banget. Ini kepala kayak rasanya disentil-sentil gitu. Kemudian badan itu jadi lemes. Badan itu jadi lemes nggak karuan. Nggak karuan dalam artian mau melakukan sesuatu itu kayak, aduh gimana gitu. Kayak males gitu. Ya makanya harus, jadi paling nggak setiap pagi mister bangun tidur harus menyentuh kafein terlebih dahulu. Supaya ada, supaya bisa merasakan kehidupan gitu ya. Jadi ya tapi ya minimal ya sehari sekali gitu aja. Sehari sekali, sehari sekali. Ya kalau misalkan memang kondisi lagi capek banget gitu ya. Tapi kerjaan masih belum beres. Ya tambah lagi gitu. Kalau dulu zamannya mister kuliah itu lebih parah lagi. Ya lebih parah lagi. Jadi setiap mister buat tugas, kan ngerjain tugas. Karena mister itu pelong untuk ngerjain tugasnya itu tengah malam. Jadi kerjain tugas sambil ditemani oleh kopi segelas. Itu pun sebenarnya nggak segelas. Karena segelas direfill. Ya segelas abis refill. Segelas abis refill. Nah dan itu pernah kejadian juga mister sampai hampir dilarikan ke rumah sakit. Karena efek dari kopi itu sendiri. Jadi makanya sekarang mulai mengurang-uranginya. Mister kalau permen kopiko itu ada kafeinnya tidak? Ya permen-permen kopi itu ada kafeinnya. Tapi tidak sebanyak kopi. Tidak sebanyak kopi segelas. Ya mungkin kalian perlu tumpuk permen kopiko itu kalian buka terus kalian jadikan satu gelas di dalam kopi itu pun mungkin takarannya masih set seperempat. Takaran kafeinnya mungkin masih seperempat dari kopi segelas. Jadi nggak terlalu sih sebenarnya. Tapi ya tetap aja ada kafeinnya. Ini ya. Mister ya bisa pesan ke kalian gitu ya. Tapi kalau permen kopi kayak gitu kalau dimakan terlalu banyak juga bahaya. Bahayanya itu bahayanya justru bukan karena kafeinnya. Kalau permen kopi yang dikonsumsi terlalu banyak bahayanya justru bukan dari kafeinnya. tapi dari gulanya. Bahayanya itu justru dari gulanya. Karena kan memang kebanyakan permen itu kan gulanya yang diperbanyak. Apalagi kan kita nggak tahu ya gula di dalam permen itu apakah dia menggunakan gula yang gula yang sintetis atau gula yang alami. Nah biasanya penyebab diabetes itu adalah karena gula yang alami. Bukan gula yang sintetis. Bahayanya memang bukan karena kafein tapi karena gula. ada nggak sih permen kopi yang pahit? nggak ada kan? Manis semua kan? Nggak ada kan? Manis semua ya. Sama. Kopi instan juga kayak gitu ya. Kopi instan itu juga sebenarnya gulanya yang banyak. Kopinya itu kafeinnya sedikit. Tapi memang cocok dikonsumsi untuk orang yang ingin mengurangi kafein. Oke selanjutnya ada alkohol. Nah kalau alkohol ini ya kita sudah banyak tahu ya ini biasanya ada pada minuman keras atau miras. Dan pada alkohol itu mengandung senyawa kimia yang namanya etanol. Jadi kalau bilang etanol sama alkohol itu sebenarnya adalah senyawa yang sama. Cuma namanya aja yang beda. Kayak air sama H2O. Kemudian kalau kita minum alkohol dalam jumlah kecil ini dapat menimbulkan kita mudah mengekspresikan emosi. gitu ya. Kalau misalkan kita minum alkohol gitu ya terkadang mudah bagi kita untuk kita bisa curhat. Itu katanya. Katanya ya. Karena saya sendiri pun tidak pernah merasakan minum alkohol sampai segitunya. Memang saya pernah minum alkohol tapi minum alkoholnya cuma waktu berjamuan aja. Gitu ya. Di luar dari itu enggak pernah coba. Jadi enggak tahu. Kemudian kalau misalkan dikonsumsi dalam jumlah banyak ini dapat menimbulkan eforia. Eforia itu kayak perasaan menggebu-gebu. Eforia namanya. Kemudian gangguan motorik atau gangguan saraf seperti pandangan kabur, sempoyongan, dan bahkan tidak sadarkan diri. tidak sadar diri itu dalam artian kita sebenarnya otak kita ini kayak rileks tapi sebenarnya kita bergerak. Begitu. Makanya terkadang orang kalau mabuk itu nekat. Itu nekat dan juga terkadang fantasinya, fantasi yang dialami itu terkadang langsung di wujudkan. Karena kan alkohol ini juga sedikit ada efek halusinogennya. tapi sedikit ya. Tidak sebanyak narkoba. Narkoba atau jenis-jenis jamur-jamuran. Nah dulu pernah ada kasus di Jakarta yang nabrak halte itu yang bikin orang meninggal sampai tujuh orang. Itu karena apa namanya pengendaranya mabuk dan dia membayangkan bahwa dirinya sedang balapan seperti di film Fast and Furious katanya. Makanya dibuatin memenya kan. Karena memang apa yang disampaikan dari tersangka itu seperti itu. Sempoyongan itu apa ya kayak jalan apa ya kayak kalian pernah kan diputer-puter diputer-puter terus kalian disuruh jalan. Sempoyongan kan. Apa sih bahasa bahasa bakunya sempoyongan itu apa ya kalau kalau kita boleh kalau mister boleh tanya ke kalian deh bahasa bakunya sempoyongan biar enak saya ganti nanti kata-katanya. pusing berputar pusing berputar ya kayak gitu dah kayak rasanya apa ya kita kita kan diputer-puter terus kita dipaksa suruh jalan lurus itu kan kayak kayak apa ya kayak miring-miring gitu loh rasanya penglihatan itu nah itu namanya sempoyongan kalau dibilangnya pusing berputar nanti bingung juga ya kok pusing berputar ya namanya ya pusing berputar apa sempoyongannya ini yang baku oh sempoyongannya udah baku ya oke oke yaudah berarti gak usah saya ubah ya jadi gitu makanya jangan coba-coba untuk meminum alkohol apalagi dalam jumlah yang banyak gitu ya karena memang terkadang orang kalau minum alkohol itu bisa melakukan hal-hal yang nekat bahkan sampai membunuh orang gitu bahaya dan ini juga kalau kalian ketemu orang mabuk di jalan mending jangan diladeni ya rugi ya pesan dari mister sih ya karena memang kita tinggal di Bali dimana di Bali ini untuk peredaran alkoholnya sendiri ini tidak terlalu dibatasi ya tidak terlalu dibatasi dalam artian kalau misalkan kalian seumuran saya mau cari alkohol masih dibolehin tapi kalau kalian sendiri cari alkohol mana gak dikasih ya gak mungkin dikasih tapi nanti ketika kalian sudah berusia 20 tahun ke atas oke tapi nanti kalau misalkan kalian sudah usia 20 tahun ke atas itu kalian sudah diperbolehkan untuk kalian membeli alkohol gitu ya tapi tolong jangan kalian coba-coba apalagi sampai menjadikan alkohol sebagai rasa untuk melepas stress itu salah ya itu salah ya salah dalam artian karena karena alkohol ini ada efek kecanduannya gitu ya jadi kalau misalkan kalian stress terus kalian minum alkohol yang ada kalian cuman melepaskan stressnya tapi kalian tidak menghadapi stress yang kalian alami gitu padahal kan sebenarnya kalau kita stress kan harus di apa ya dihadapi ya bukan lari dari stress saya dikasih sama ibu saya kalau sama juga saya juga dulu dikasih sama bapak saya dikasih minuman gini tapi katanya ini ini cukup diminum waktu perjamuan saja oh ya oke jangan pernah minum alkohol secara bebas selanjutnya rokok rokok nah rokok ini mengandung 4000 komponen berbahaya tapi nyatanya rokok ini dijual secara bebas nah itu yang saya heran gitu ya awal kalau dibilang awal mula ditemukannya rokok rokok itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu banget gitu ya bahkan ketika Christopher Columbus tau kan Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika itu berkunjung ke salah satu suku Aztek suku Aztek atau suku Inka gitu kalau gak salah mereka bahkan sudah merokok disitu gitu ya mereka bahkan sudah merokok disitu dan ya akhirnya Christopher Columbus mencoba akhirnya enak juga gitu ya menghirup asap kayak gini ini enak juga gitu katanya sih gitu ya tapi saya dulu juga pernah mencoba gitu kan tapi gak bisa gitu syukurnya saya masih disayang sama Tuhan yang gak kena efek kecanduan dari rokok nah komponen utama dari rokok yang paling banyak itu ada tiga yaitu ada karbon monoksida ada nikotin dan juga tar nah karbon monoksida ini adalah asapnya jadi asap yang dihasilkan oleh pembakaran rokok itu sendiri jadi karbon monoksida ini bisa disamakan dengan asap pembuangan dari kendaraan kalau misalkan kalian tahu mobil ngeluarin asap warna hitam nah itu sama rokok itu sama gasnya asapnya itu adalah asap yang sama yaitu karbon monoksida kemudian ada nikotin ya nama saya dikasih tin belakangnya nah kalau nikotin ini inilah yang membuat orang kecanduan sama yang namanya rokok selain di rokok kalau misalkan secara alami nikotin ini selain ditembakau kalau misalkan secara alami nikotin ini ada di tanaman golongan terong gitu ya terong bulat terong ungu gitu ya kemudian ada tomat itu juga mungkin kalian ada yang kecanduan sama sambel sambel tomat nah itu karena di tomat itu sebenarnya juga ada nikotin gitu sambel terong apalagi ya berarti udah ada di tomat ada di terong juga nikotinnya gitu ya gitu ya nah nikotin ini yang bikin kecanduan kemudian kemudian tar kalau tar ini bisa dibilang sama dengan aspal aspal jalan nah tar ini yang bisa menimbulkan paru-paru orang jadi menghitam kalau misalkan merokok karena kan kita tahu aspal jalan warnanya hitam kan nah bayangkan aja aspal jalan itu ada di paru-paru kalian kalau kalian merokok ya gitu lah jadinya emang rasanya kayak gimana ya orang merokok itu kayak manis apa seger gitu atau gimana kalau mister sendiri pun gak pernah merasakan secara pribadi begitu ya tapi mister dulu waktu seusia kalian juga pernah mencoba itu pun itu pun dari perkumpulan teman-teman mister yang gak benar gitu coba rokok sekali coba batuk-batuk sampai saya diajak cupu dan saya di apa namanya di apa ya dibilang ya di dikucilkan dari teman-teman gitu karena gak bisa merokok ya serius saya dikucilkan dari kelompok teman-teman saya tapi syukurnya Tuhan baik gitu ya syukurnya Tuhan baik waktu zaman saya sekolah saya ketemu dengan teman yang memang satu hobi gitu ya meskipun gak satu kelas tapi kelas beda gitu ya jadi teman-teman saya dulu sekelas banyak yang merokok karena memang dulu zaman saya sekolah kalau gak ngerokok itu gak laki namanya gitu heran juga saya ya syukurnya sekarang pemikiran orang jadi lebih terbuka ya meskipun gak merokok yaudah gak apa-apa kalau zaman dulu zaman saya sekolah itu tuh parah sampai dulu di belakang-belakang sekolah teman-teman pada ngerokok ngerokok begitu sembunyi sembunyi begitu ya kalau mau hisap rokok dadanya ketekan mister iya saya juga mengalami hal yang sama gitu ya kayak rasanya tuh saya memasukkan sesuatu yang bukan seharusnya saya masukin gitu loh kayak biasanya kita menghirup udara kosong gitu kan sekarang ini kayak ada udara yang udah ada isi ada isi lainnya gitu ya dimasukin ke dalam dada batu-batu gitu jadi gak apa ya gak nyaman juga di diri kita sendiri gitu loh makanya saya sampai sekarang gak mau coba yang namanya rokok kemudian rokok ini juga sangat berbahaya ya karena dia mengandung zat karsinogenik atau dapat menimbulkan kanker efek jangka pendek yang dirasakan perokok aktif adalah jantung berdebar kemudian ada juga masih banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok kalau kalian mau tahu dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok kalian bisa lihat dibungkus rokoknya tapi sekarang dampak negatif rokok itu langsung to the point ya kalau zaman mister dulu banyak merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan apa bla 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 kalau sekarang enggak kalian beli bungkus rokok itu udah ada langsung tulisannya merokok dapat menyebabkan kematian langsung to the point tapi herannya masih banyak orang yang beli mau menantang mau menantang sinigami oke mister merokok itu termasuk dosa kalau dosa enggaknya mister sih bukan orang yang bisa menentukan yang jelas kalau misalkan kalian merokok sudah kalian merokok terus merugikan orang itu dosa dan kalau dilihat dari dampak yang diberikan oleh rokok itu dosa juga karena memang merokok dapat merusak tubuh ini benar nih katanya oke thank you Beatrice merokok dapat merusak tubuh mister jadi dosa iya betul banget kalau dari dampaknya kalau dari dampaknya tapi kadang banyak orang yang apa ya bersih keras bahwa saya merokok juga enggak merugikan orang saya merokok pakai duit saya sendiri dosanya dari mana kan gitu susah ya susah tapi saya puji Tuhan dulu papa saya seorang pecandu rokok berat gitu ya tapi saya berhasil membuat bapak saya itu bisa menghilangkan kecanduan rokoknya gitu nah ini adalah segala hal segala zat yang ada pada rokok itu sendiri ada bahan cet bahan asfal gitu ya buangan kendaraan kemudian ada bahan bakar ada insektisida ya ada penghidup api gitu ada baterai kemudian ada gas buangan ada racun itu semua itu semua kalau sekali sedot masuk semua ini sekali sedot masuk semua ini ke tubuh ini mau nakutin sih saya sebenarnya mau nakutin mau nakutin biar kalian tidak mencoba gitu ya karena bahaya kalau misalkan kalian mencoba bapak saya kemarin ya meskipun dia sudah apa namanya berhenti merokok sejak lama sejak saya masih sekolah itu kemarin hasil pemeriksaan paru-parunya itu masih ada flek-flek hitam di paru-paru waktu itu sih hampir bapak saya kena covid maksudnya sudah sakit parah tapi syukurnya waktu di tes atau di swab tidak ada covid gitu tapi menunjukkan tanda-tanda orang seperti kena covid gitu ya baru di apa namanya di rongsen paru-parunya itu ada flek-flek hitam di situ kemudian takutnya kan dokternya bilang takutnya ini flek-flek hitam ini akibat dari si covid itu gitu ya tapi ternyata flek hitam yang tampak itu karena bekas rokok padahal bapak saya sudah berhenti merokok berpuluh-puluh tahun gitu tapi efek dampaknya flek hitam akibat rokok itu masih ada ya makanya jangan coba-coba untuk merokok yang terakhir ya ini orang apa ini mister kalau flek hitam akibat rokok itu bisa hilang apa enggak nah itu mister kurang tahu ya tapi kemarin waktu bapaknya mister di birongsen itu flek hitamnya masih ada padahal dia sudah meninggalkan rokok berpuluh-puluh tahun kalau dibilang bisa dihilangkan si mister kurang tahu ya mister katanya kalau bibirnya hitam berarti perokok ya betul banget betul banget karena memang karbon monoksida itu kan lengket ya jadi enggak cuman di paru-paru aja lengketnya itu tar ya tarnya itu enggak cuman lengket di paru-paru aja tapi di sepanjang jalur yang dilalui oleh si asap orang ngerokok kan pakai bibir ya beda kalau orang ngerokok pakai hidung kalau orang ngerokok pakai hidung mungkin hidungnya yang hitam ya tetapi orang merokok kan pakai bibir bibirnya itu yang terkena dampak dari karbon monoksida itu sendiri nyangkut di situ jadilah warna hitam ya ya flag hitamnya itu mungkin kayak ledakan nuklir mister ya sekali meledak radiasinya bisa ratusan maksudnya efeknya ya sekali terkena dampaknya itu bisa sampai seumur hidup gitu ya mungkin ya seperti itu juga gitu loh mister saya enggak ngerokok tapi kok bibir saya hitam nah itu mungkin kurang gini ya kurang asupan nutrisi kurang asupan nutrisi banyak-banyak minum banyak-banyak makan makanan yang mengandung protein ya biar bibirnya jadi warna merah oke ini orang ngelem ya wih banyak yang diantara kalian ada enggak yang melakukan hal seperti ini ya ngaku-ngaku ayo tapi enggak saya sebutin kok namanya tenang-tenang enggak saya sebutin namanya ya ayo ngaku aja ayo siapa suka nih saya sama buku baru oke kalau mister dulu sama bensin ya boh bensin ada yang ada yang sama saya nih sama paket dulu saya pernah nyumin lem mister enak baunya wah ini bahaya nih ini tolong ya ini tolong tanda-tanda ini ya bensin paket barang baru lem uh enak semua mister nah ini juga nih hati-hati ya hati-hati nih nah itu itu adalah zat inhalasia ya dimana zat inhalasia itu zat yang tidak seharusnya dihirup tapi dihirup karena sensasi menghirupnya itu menimbulkan rasa yang enak gitu ya mister pun juga dulu waktu bensin mister dulu suka mencium bau bensin gitu ya bau bensin itu enak banget kan ini beberapa tadi dari antara kalian juga ada yang jawab bau bensin enak banget mister bensin aku suka gitu ya enak memang baunya tapi jangan sampai kecanduan gitu ya bahaya karena kita kan menghirup zat yang apa ya yang bukan oksigen gitu loh kita seharusnya kan menghirup oksigen kan tapi dari zat inhalasia ini ada zat yang mudah menguap contoh seperti bensin bensin itu kan senyawa bensinnya senyawa oktannya gitu ya senyawa oktannya itu kan bisa menguap juga jadi udara gitu kalau terkena kalau terkena suhu gitu ya makanya kan orang kalau giniin bensin itu kan pasti ditutup ditaruh di botol kaca ditutup dengan rapat biasanya kalau orang jual bensin eceran itu kan kayak gitu karena memang bensin itu sendiri mudah menguap alias mudah berubah jadi gas gitu ya kalau misalkan gas bensin itu masuk ke dalam paru-paru nah itu yang akan menimbulkan paru-paru kita dampaknya sama seperti orang merokok gitu ya meskipun tidak menimbulkan flek hitam tapi dampak dari zat inhalasia ini sendiri gitu ya bisa membuat kerusakan atau peradangan pada paru-paru gitu makanya jangan sampai nih ya kalian jadi ini atau kalian menghirup bebau-bebauan yang memang tidak seharusnya untuk dihirup gitu ya kalau aromaterapi sih kalau aromaterapi itu kan dia memang sudah diset ya sudah diatur sedemikian rupa untuk memang nyaman untuk bisa dihirup dan memang apa yang dihirup itu masih aman bagi tubuh gitu ya tapi kalau misalkan benda-benda atau zat-zat di luar yang itu nah itu berbahaya mister ngelem itu sama kayak mabuk ya mister betul karena dampak dari ngelem itu sendiri ya itu bisa menyebabkan efek halusinogen gitu ya efek halusinogen alias efek kita jadi berhalusinasi gitu ya jadi halu kita kalau kita ngelem sama kayak saya dulu waktu saya dulu suka menghirup bensin gitu ya syukur kejadian waktu itu mengubah pandangan saya gitu ya saya dulu waktu jaman sekolah suka banget menghirup bau bensin kan apalagi waktu di apa namanya di pom bensin gitu ya kemudian pernah satu kali saya mencoba mau menghirup bensin saya deketin hidung saya ke lubang bensinnya bapak saya langsung gaplokin kepala saya keplup gitu ya nabrak sadel kepala gitu tapi syukurnya berkat hal itu saya jadi tersadar gitu ya bahwa ternyata ini gak baik nih gitu bapak saya juga kasih tau kalau bukan yang seharusnya dihirup jangan dihirup gitu jadi bahaya ya bukan mabuk sih ya tapi lebih ke apa ya menimbulkan halusinasi yang berlebih mister saya pernah lihat orang suka cium bau ketia itu sendiri itu kelainan atau gimana mister itu juga bahaya sih sebenarnya karena kan bau ketia itu adalah ketia yang bau itu adalah karena akibat penumpukan bakteri disitu gitu ya kita gak tau tuh bakteri bisa terbang sama udara apa enggak gitu ya tapi jarang banget ada bakteri yang bisa terbang sama udara tapi bisa juga bakteri terbang sama udara gitu ya kalau dibilang kelainan sih gak juga ya tapi kalau sudah sampai berlebihan ya itu kelainan gitu aja apakah bau parfum berbahaya juga mister betul banget bau parfum itu juga bahaya sebenarnya tapi kita harus cari tahu dulu gitu ya kalau misalkan parfumnya itu masih sedikit kandungan alkoholnya itu sih masih aman untuk di apa namanya di dihirup kan ada tuh kalau parfum parfum itu kan ada tingkatan tingkatannya ada yang parfumnya cuma 10% alkoholnya 90% ada yang 50-50 bibit parfumnya 50% alkoholnya 50% kayak gitu ada yang bahkan pure bibit alkohol eh bibit alkohol pure bibit parfum kalau bibit parfum ya apalagi dia bibitnya bibit parfum yang alami itu memang aman banget untuk bisa dihirup meskipun baunya harum karena dia sama seperti aroma terapi ya tapi kalau sudah kecampur sama alkohol kalau sudah terlalu kecanduan untuk dihirup nah itu bahaya makanya saya kalau beli parfum itu ya yang penting saya suka baunya baru saya tanya itu ini parfum apa gitu dan saya pun juga orang yang termasuk jarang pakai parfum karena hidung saya terlalu sensitif dengan bau-bauan gitu ya pakai pasti perlu-perlunya aja tapi bau kopi enak banget ya mister kalau bau yang bisa bikin hidung ketusuk itu kandungannya apa bau yang bisa bikin hidung ketusuk ya banyak banget kandungannya banyak banget kandungannya kayak bau sampah gitu ya bau sampah itu kan terdiri dari gas metana gas metana atau gas buangan dari pengurayan sampah-sampah itu sendiri makanya sampah organik itu baunya enggak ketulungan ya sama kentut juga sama kadang kan bikin hidung ketusuk ya itu juga ada kandungan gas metana juga bau bawang kalau bawang itu apa ya mister lupa kalau di bawang merah itu apa mister lupa coba bantu mister cari metana juga mungkin ya tapi kayaknya beda deh bukan metana ketau mister ada di bau sampah sama bau kentut bawang goreng enak iya karena sudah ada perubahan reaksi antara yang di bawang sama minyaknya gitu ya makanya enak mister kan kentut datang dari makanan atau udara yang kita hirup dari makanan dari penumpukan gas yang ada pada sistem pencernaan jadi sistem pencernaan kita itu menghasilkan beberapa macam buangan ya jadi ada padatan ada cairan sama gas gitu ya kalau padat kita tahu ya apa yang kita makan akan semua berubah menjadi kotoran kotoran itu yang padat kemudian yang cair apa yang kita makan itu atau kita minum itu terkadang dikeluarkan oleh air seni atau urin nah itu adalah buangan yang cair kemudian buangan yang gas gitu ya apa yang kita makan itu kadang menghasilkan suatu senyawa gas akibat reaksi dari enzim gitu ya akibat reaksi yang ditimbulkan oleh enzim yang ada pada tubuh kita dan juga di dalam lambung kita ini kan ada gas ini ya gas asam klorida gitu ya gas asam klorida ini yang kalau misalkan dia bereaksi dengan makanan yang kita makan itu dapat menimbulkan atau menghasilkan gas lain yang tentunya hasil sampingnya itu adalah gas metana makanya kalau orang kentut terkadang kan ada tuh orang kentut dihidupin api kan apinya nyala nah itu karena memang gas metana itu dapat mudah tersulut api gitu kalau parfum karena dia ada alkoholnya alkohol itu gampang banget terbakar hand sanitizer juga sama karena kan alkoholnya banyak jadi gampang terbakar ini adalah penjelasan penjelasan sedikit tentang zat inhalasia tadi ya jadi kalau memang dalam skala kecil ya zat itu dapat menimbulkan perasaan senang gitu ya kita kalau menghirup bau buku yang baru bau paketan bau bensin gitu kan kayak bahagia banget gitu ya tapi kalau dihirup secara terus-menerus itu bisa bikin halu mister saya pernah coba pakai hand sanitizer terus nyalain api tapi gak ada reaksi berarti memang hand sanitizer-nya gak ada alkoholnya anak hand sanitizer itu kan bisa dibuat dari macam-macam bahan kalau ini hand sanitizer yang cair biasanya yang cair itu biasanya ada kandungan alkoholnya sedikit tapi kalau yang bentuknya kayak gel begitu nah itu sedikit mister katanya kalau kentut itu partikel kecil kotorannya ikut keluar itu mister kurang tahu ya kecirit itu namanya kalau kayak gitu kalau kecirit ya pasti partikel kecil kotorannya ikut keluar tapi kalau cuma sekedar kentut aja kayaknya cuman gasnya aja ada mungkin yang suka menghirup gas kentut di sini bahaya bahaya menghirup gas kentut oke kalau tidak ada pertanyaan mister ingatkan lagi di sini masih ada beberapa di antara kalian yang belum mengumpulkan tugasnya jadi di sini masih ada 13 orang yang mengumpulkan tidak apa-apa dikumpulkan ya meskipun terlambat ya di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 orang masih belum kumpul loh weh ini ya tolong dikumpulkan ya jangan sampai kalian nanti nilainya 0 gara-gara enggak pernah ngumpul tugas ya ya coba kalian cek-cek lagi deh kalau misalkan di IPA-nya kalian di nilai IPA itu kalian nilai apa namanya nilai keterampilannya itu kecil ya berarti kalian sama sekali enggak pernah ngumpul tugas tapi kalau nilai pengetahuannya kecil berarti ulangan-ulangannya kalian harus kalian perbaiki lagi gitu ya supaya nilainya bisa kembali seperti semula tapi kalau nilai keterampilan sampai enggak tuntas itu berarti kalian enggak pernah ngumpul tugas ya tolong tolong aktif mengumpulkan tugas ya meskipun terlambat tapi itu juga berharga mari kita akhiri pertemuan kita hari ini terima kasih yang sudah bertanya tadi dan juga berdiskusi bersama begitu ya semoga ilmu yang tadi disampaikan tentunya dapat bermanfaat bagi kita dan ya kita jadi waspada ya dengan apa apapun gitu ya terutama benda-benda yang masuk ke dalam tubuh kita di luar makanan dan minuman ya mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ya kita satu dalam doa Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga nugerahmu untuk kesempatan kami bisa mendengarkan materi yang sudah disampaikan kiranya kau berkati ya Tuhan agar kami senantiasa lebih bisa menjaga diri kami agar kami tidak terjermus ke dalam hal-hal yang dapat merusak tubuh kami ya Tuhan berkati untuk pelajaran selanjutnya dan untuk agenda kami ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangannya kiranya ini yang menjadi doa namun kepanjur kami ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati oke baik selamat pagi anak-anak semuanya silakan langsung saja open kameranya silakan di open kameranya yang ada masalah dengan internetnya boleh chat mister ya oke silakan Aileen miss izin of cam kasih alasannya nak kamu of cam karena apa ya silakan ya silakan anak-anak ini masih banyak yang tidak open kam oke Aileen dan Divania Divania Aileen yang izin ya yuk Mark Yuda wih ini anak-anak SD ini harus dipanggil-panggil satu-satu namanya luar biasa hari ini ada Elias yuk Yuda apa oke kamu open camera yang izin itu hanya Divania dan Aileen ayo Yuda baik anak-anak ini menunggu Yuda kalau tidak Yuda nanti miss masukkan ke waiting room kamu kamu tidak ada oh baru izin setelah di ini oh di atas sudah eh bukan oh oke oke miss lupa eh bukan lupa tidak miss baca oke anak-anak kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini miss minta Liora Josefina Liora silahkan pimpin doa oke teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami akan mulai pelajaran Tuhan tolong kiranya berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik Tuhan juga tolong kiranya berkati Miss Liora yang akan mengajar kami terima kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus haleluya amin oke terima kasih Josefina Liora yang sudah memimpin doa ya hari ini kita akan ada presentasi tapi sebelum kesana miss absen dulu dan beberapa pengumuman yang akan miss sampaikan oke Adeline Adil Aileen Adil Miss Beatrix Darmianto Adil Miss aduh jaringanmu selalu bermasalah ya nak Elias hari ini enggak miss oh ini memang jaringanmu selalu ini ya kamu pakai paket internet atau wifi 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 tapi kok ini ya disini aja putus-putus suara di Davinia Adil Miss Gaudia Adil Miss Aditya Adil Miss Erik Evan Levan Levan Belum sampai kata-katanya sudah di-mute sampai ke sini miss gitu jadi sabar lo ya sabar ya jangan langsung di-mute kalau langsung di-mute itu suaranya belum sampai di sini udah kayak gantung gitu miss jadinya hadirnya hilang Fiona hadir Rishyela hadir Miss Yuda hadir Miss jaringanmu jaringanmu bagus oh kameramu yang bermasalah ya ya miss oke kirain sinyalmu kalau sinyalmu suaramu jernih soalnya josefina hadir Miss Kathleen hadir Miss Leora hadir Miss Karissa hadir Miss Mark Mark mana dia oke Monica hadir Miss Natania Natania eh melamun dia ada Natania Angelika Putri hadir Miss tadi saya udah sudah apa dia saya hadir Miss oke semuanya hadir ya syukur baik anak-anak kira-kira kalau sinyal kalian tidak bagus sehingga membuat suara Miss putus-putus silakan di off-kan kameranya tapi kalau kira-kira suara Miss di sana jelas silakan tetap on kamera karena ini pengumuman penting ya pengumuman penting nah Miss akan share tapi sebelum ke sana Miss akan beri pengantar dulu ya nah seperti yang sudah misinformasikan kepada anak-anak semua bahwa bulan ini diperingati sebagai apa bulan bahasa iya benar bulan ini diperingati sebagai bulan bahasa kita sebagai anak-anak yang belajar bahasa Indonesia dan kita adalah generasi muda maka kita akan ikut terlibat ya ikut terlibat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk bulan bahasa nah untuk hari ini setelah beberapa kali guru-guru mengadakan rapat akhirnya bulan bahasa disatukan dengan kegiatan Sumpah Pemuda yaitu yang jatuh pada hari Jumat ya Jumat tanggal 28 kalau tidak salah pas hari Jumat nah anak-anak akhirnya Miss sebagai PIC dan juga Mr. Roby Guru Bahasa Indonesia juga dan juga PIC-nya Sumpah Pemuda Miss Diani itu akan mengadakan lomba ya akan mengadakan lomba tapi lomba ini yang khusus untuk memperingati bulan bahasa pengumumannya saja pada tanggal 28 jadi Miss lombanya dimana lombanya akan diadakan mulai hari ini sampai pengumpulan terakhir tanggal 22 ya tanggal 22 dan dimana lomba ini selain kamu menjadikan dia sebagai lomba jangan lomba masuk Miss maka hasil lomba anak-anak semua juga akan Miss masukkan ke penilaian bahasa Indonesia ya ke penilaian bahasa Indonesia kenapa Miss satu Miss berharap anak-anak semuanya terlibat ya terlibat dalam kegiatan bulan bahasa ini karena kita tahu betul tidak hanya mengenai pembelajaran saja Miss tidak mau anak-anak hanya stop di pembelajaran saja Miss berharap bahasa itu bisa menjadi sebuah kebiasaan sehingga anak-anak punya apa ya kualitas bahasa Indonesia yang baik sampai kalau kita belajar mengenai kenapa ada sumpah pemuda dan akhirnya ada bulan bahasa itu sangat berhubungan tentang keberagaman kita keberagaman kita sebagai warga Indonesia kita paham jangankan seluruh Indonesia di kelas ini pun Miss tau pasti beragam budaya coba kamu bayangkan dulu kamu punya suku yang berbeda lalu punya bahasa masing-masing dan sampai saat ini juga masih berlaku bisa jadi Miss tidak bertemu dengan anak-anak semua tidak mengajar di tempat ini karena mungkin Miss akan menggunakan komunikasi pakai bahasa batak karena keberagaman inilah timbul yang namanya bahasa persatuan yang merupakan salah satu isi dari sumpah pemuda Miss tidak harus informasikan Miss harap anak-anak sudah tahu itu nah dengan diadakan dibuatnya atau disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maka dengan itu diputuskan adanya bulan bahasa kalau kita tidak online Miss akan menuntut semua anak-anak komunikasi pakai bahasa Indonesia tidak ada bahasa daerah tidak ada bahasa internasional atau bahasa asing tapi benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang baik inilah cara kita menghargai keberagaman yang akhirnya dipersatukan jadi bagaimana apakah kita hanya menguasai bahasa Indonesia saja tidak Miss harap ini bukan hanya tetap anda kalau perlu setiap anak harus punya bahasa daerah masing-masing harus menguasai contoh siapa ya contohnya Beatrice dia dari suku Batak lalu semoga Miss tidak salah karena Miss lihat gelarnya di belakang ada si Torusnya dia suku Batak dia harus menguasai bahasa Batak harus menguasai bahasa Batak lalu menguasai bahasa Indonesia dan salah satunya adalah bahasa internasional itu sekarang wajib tapi jangan sampai sekarang ngetrend bahasa internasional akhirnya lupa bahasa daerahnya apalagi apa ya Jawa itu kental sekali saya suka Jogja Solo kayak gitu ya soalnya bahasa daerah mereka masih dikuasai tapi tidak lupa bahasa Indonesia dan belajar bahasa asing oke anak-anak untuk lomba kita ini tidak jauh dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tidak jauh tapi Miss berharap Anda berikan yang semaksimal mungkin jangan sampai seperti yang Miss buat ini sudah pernah memang tugas keterampilan Miss suruh anak-anak buat poster iklan dan slogan kalau bisa dilihat hasil karya kalian bisa dilihat kalau Andaikan Miss tunjukkan satu persatu Anda akan lihat bagaimana Anda tidak maksimal tidak maksimal dalam pengerjaannya nah ini Miss harap anak-anak maksimal dalam pengerjaan lomba ini selain dia menambah nilainmu Miss berharap kamu jadi pemenang oke dan kebetulan lomba ini ya saya jangan sampai Miss juga miring seperti kamu buat ini ya dengarkan dulu Miss diur ya Miss tadi lihat-lihat hampir oleng gimana saya mau berputar-putar ya nah Miss berharap anak-anak untuk perlomba ini berikan yang maksimal mungkin sampai pada karyamu itu bisa kita gunakan bahkan kita post di Instagram di akun-akun itu nasdaud ya apa perlombanya Miss Miss akan share kalian maunya apa maunya apa video iya salah besar oke sudah muncul sudah miss bikin makala wih ini anak-anak luar biasa Evan nih buat makala cuman kamu yang menyukai makala Evan yang lainnya saya takut oke Aditya sih kayaknya ikut ini juga ya Aditya ikut apa itu ekstra apa ekstra sama Miss Anies kir iya nah kalau yang anak-anak kir pasti baik buat makala lebih menyenangkan oke misalkan bacakan ketentuannya sebagai berikut ketentuan lomba poster memperingati sumpah pemuda dan bulan bahasa SMP Tunas 2021 kegiatan lomba ini bersifat wajib artinya Anda tidak boleh saya tidak usah mengerjakan wajib tidak boleh dibantah ya sudah ada di sana pernyataan wajib poster hanya diperkenankan mengirim anak-anak peserta peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya saja satu karya saja dengan tema itu adalah tema dari Sumpah Pemuda yaitu bersatu bangkit dan tumbuh nah anak-anak kita sudah belajar poster jadi Miss harap anak-anak tolong diperhatikan kalau poster itu kan berbicara mengenai gambar dan juga kata-kata slogan paham ya yang di dalam poster itu adalah gambar harus sesuai dengan kata-kata slogan yang di dalam atau kata-kata itu harus bisa dipahami berdasarkan gambar jadi orang cuma lihat gambar oh paham lihat teks paham apalagi melihat dua-duanya mereka semakin mengerti isi dari poster yang Anda buat hasil karya poster adalah hasil karya anak-anak sendiri asli dan original dari pekerjaan sendiri karya belum pernah dipublikasikan dan dilombakan jangan sempat sampai sama apalagi ada di internet lalu karya tidak mengandung unsur pornografi dan sara lalu peserta dapat menggunakan aplikasi apapun yang diperlukan untuk mendesain visual karyanya dengan berbagai aplikasi yang tersedia Anda bebas mau pakai apa boleh sebentar oke lalu selanjutnya kalau kita berbicara mengenai ciri-ciri poster yang sebenarnya kan dia ada di tempat umum ukurannya juga besar tapi kita coba yang bisa kita pakai dan kita posting di sosial media kita mungkin dibuat di A4 atau ya di A4 aja lalu diunggah dalam format JPG oke lalu komposisi diantaranya gambar pesan bersifat kata slogan pesannya itu adalah kata slogan yang menarik informatif inspiratif dan edukasi jadi kamu buat sebagus dan semenarik mungkin karya yang diperlombakan sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria lomba ya karya dikirim ke LMS Tunas Delt pada mata pelajaran bahasa Indonesia karya dikumpul paling lama Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oke ini adalah kriterianya ada yang mau bertanya mis posternya boleh dibuat digital atau harus manual boleh digital boleh makanya mis bilang boleh pakai aplikasi apapun contohnya anak-anak mis boleh enggak saya contoh ini kebetulan supapa muda punya logo saya masukkan logonya ke sana boleh ya boleh dicantumkan gambar asalkan jangan copy paste seluruhnya paham contohnya kamu lihat ada di seperti apa ya mau buat gambar hati gitu kan mau buat gambar hati lalu kamu cari di google gambar hati lalu kamu gabungkan dengan gambar yang ada boleh ya diberikan kebebasan asalkan jangan copy paste seluruhnya copy paste seluruhnya nantinya postermu itu sudah ada bentuk seperti itu di internet jangan kalau kamu modifikasi boleh ada lagi pertanyaan hadiahnya kira-kira apa mis hadiahnya tidak ternilai ada hadiahnya kita akan pilih tiga orang terbaik bukan juara satu dua tiga enggak bukan mengenai juara juara satu dua tiga tapi yang terbaik jadi nanti ketiga orang ini mendapat hadiah yang sama santai kita punya ini hadiah yang menarik pastinya mis kriterianya ada di mana mis kriteria penilaiannya ya oke kalau kriteria penilaiannya mis boleh share sebentar semoga ini pertanyaan bukan menjebak ya supaya kegiatan hari ini agak lambat gitu akhirnya tidak presentasi ya menjebak aroma aroma seperti itu tapi mis share dulu supaya Anda punya pandangan mengenai kriteria penilaian ya sebentar mis buka oke oke nanti akan mis upload juga di LMS tunas supaya Anda punya pandangan mohon anak-anak berikan yang terbaik ini lomba dan ini yang menjuri bukan mis tiur bukan guru SMP tolong ya ya berikan yang terbaik makanya mis berikan kebebasan kalau mungkin manual kalian terbatas ini mis berikan Anda kebebasan boleh cari di internet ya mis masih ingat sekali waktu itu mis kami terbatas karena mis katakan tidak bisa ambil dari internet gitu ya sebentar oke sebentar bukan bukan lomba antar sekolah ini lomba inter interen dalam sekolah doang kelas delapan aja ini kelas delapan kelas tujuh puisi kelas sembilan itu pidato ya tapi jangan karena lomba cuma di sekolah tidak berikan yang terbaik setidaknya pas guru yang menjuri kebetulan jurinya dari luar jangan lasal-lasal ya wih malu mis tiun nanti tidak hanya malu sekolah kita juga malu lah kita oke kriteria perlombannya adalah penilaian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh panitia jurinya bukan ini jujur mis sampaikan kepada anak-anak bukan menakuti bukan apa jurinya memang bukan mis tiur bukan guru-guru SMP ya lalu poster yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan anak-anak kalau kamu tidak mengirim satu nilai bahasa indonesiamu terganggu karena mis tidak akan adakan kuis untuk teks eksposisi nanti teks eksposisi tidak ada kuis tapi nilai kuisnya mis ambil dari ini ya mis ambil dari lomba ini jadi kalau kamu tidak mengerjakan berarti kamu satu kamu tidak mengikuti lomba dan satu lagi kamu tidak mendapat nilai lalu kesesuaian dengan tema ya pastikan poster anda menunjukkan pernyataan yang sama dengan tema yang sudah mis sampaikan tadi untuk lebih tahu lebih paham supaya mungkin anak-anak sinyal atau suara mis tidak tidak jelas membuat anda menjadi tidak mengerti ya nanti boleh buka LMS Tuna Stout mis akan share di sana sudah mis share ya dan mis sudah buka boleh dikerjakan mulai hari ini sampai terakhir tanggal 22 ya lalu visualisasi apa itu komposisi konten dengan gambar harus sama warna itu harus diperhatikan kita tahu bahwa poster itu berbicara ketertarikan berarti ada permainan warna gambar kata-kata oke lalu pesan yang disampaikan bahasanya harus menarik ya kita kalau bicara tentang poster berarti di sana bahasanya coba kamu buat bahasa-bahasa yang sederhana tapi menarik ya mudah kita ingat cuman bukan tidak bukan hanya bahasa doang dan keseringan kita langsung temanya aja kita buat di situ kalau bisa dikreasikan lagi ya jangan langsung temanya aja langsung dibuat di sana oke sejauh ini apakah ada yang mau bertanya ada oke aman semua oke Miss berharap anak-anak semuanya mengerjakan lebih cepat lebih baik daripada menumpuk-numpuk akhirnya tugasmu semuanya tertumpuk ya dan akhirnya satu pun enggak ada yang dikerjakan jangan ada yang sama tolong jangan ada kerjasama nanti takutnya contohnya ya Aditya gitu dia sudah punya ide lalu dikasih ke temannya akhirnya sebenarnya punya mu menarik gitu ya bagus tapi karena mirip dengan orang lain bukan mirip sama kalau mirip berarti masih ada perbedaannya takutnya kamu bukan jadi pemenang jadinya jadi kalah ya mohon semuanya wajib mengikuti kalau tidak diikuti ya Miss pastikan nilainmu satu kosong gitu ya nilai kuis lagi oke baik kita akan sudah tidak ada pertanyaan mengenai kegiatan lomba semuanya jelas ini yang off camera Evan Fiona mungkin yang off camera boleh kasih reaction kalau kamu sudah paham kalau belum paham jangan kasih reaction Reshiela Reshiela paham gak ya nanti Miss tanya ya nanti kalau ada yang pura-pura sok-sok paham padahal gak paham ini kena nih sama Miss Tiur nilai kejujurannya tidak ada oke baik kita akan lanjut lagi presentasi kita kemarin sudah kelompok satu dan dua yang sudah presentasi sekarang kelompok yang ketiga apakah kelompok tiga sudah bersedia sudah siap ada Aditya Kathleen dan Yesaya Miss ada Yesaya hari ini Miss berharap dia akan buat suatu hal yang menarik oke untuk kelompok tiga Miss persilahkan Miss masih belum bisa apa sebentar Miss oke udah kelihatan kan Miss sebentar belum sebentar dulu Miss sekalian sebentar sebentar kalian mengenai mengenai unsur-unsur teks eksposisi oke untuk kelompok tiga silahkan selamat pagi kami dari kelompok tiga mau mempresentasikan tentang unsur-unsur teks eksposisi unsur-unsur teks eksposisi unsur-unsur teks eksposisi terdapat dua unsur pada teks eksposisi yaitu gagasan dan fakta gagasan gagasan itu sesuatu yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya ya biasanya berupa komentar penilaian saran dorongan dan bujukan gagasan ini gunanya agar pendengar itu tahu bahwa apa sih yang ada di dalam teks eksposisi tersebut dan menurut KBBI gagasan itu merupakan rancangan yang tersusun di pikiran fakta 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 biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi menurut KBBI fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat meyakinkan membaca jadi kesimpulan yang didapat dari gagasan dan fakta di atas itu unsur teks eksposisi itu ada dua yaitu tentang gagasan atau ide dan fakta gagasan itu merupakan sebuah rancangan yang tersusun dan fakta juga merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi sekian dari presentasi dari kami terima kasih oke kelompok tiga sudah mempresentasikan hasil presentasi mereka mengenai unsur-unsur teks eksposisi ya sedikit miskomentari yang pertama dari PPT-nya warnanya oke boleh lah ya menarik ya tapi tulisannya itu harus disesuaikan ukuran ukuran dari tulisannya itu harus disesuaikan disana sangat banyak slot yang kosong tempat-tempat yang kosong harusnya anak-anak buat teksnya mungkin sedikit lebih besar ukuran dari teksnya itu ya jadi jadi bukan karena tidak ada tempat makanya ukurannya jadi seperti itu lalu coba dibuat tulisannya menarik gitu ya kalau kira-kira seperti yang tadi ada yang paling sudut sekali pinggir padahal di sebelah kanan itu kosong sampai di bawah itu harus diperhatikan dalam pembuatan PPT lalu yang menjadi kritikan misi yang selanjutnya ini presentasinya gak tahu apakah semua atau memang anak-anak yang ini ya ya saya tadi bicara gak ini presentasinya masih apa ya ngomong itu hanya yang ada di tulisan saja tidak ada penambahan ya tidak ada penambahan dari anak-anak mungkin membahasakannya kembali ya membahasakannya kembali lalu yang ketiga contohnya tidak ada harusnya kan berbicara mengenai unsur-unsur berarti ini ada dalam teks ya harusnya ada dalam teks dan kita gak tahu gagasan itu seperti apa fakta itu seperti apa kalau pada teks eksposisi makanya harusnya kalian buat contohnya ya contohnya contoh gagasan itu seperti apa sih benar ya ini rekan-rekanmu anak teman-temanmu gak tahu gagasan itu kalau contoh nanti coba analisis teks di atas kira-kira unsur gagasan itu ada di mana nah kami bingung ya bingung gak ada yang tahu karena mereka tidak menyajikan contoh akhirnya rekan-rekanmu itu tidak paham mereka hanya dapat teorinya tapi mereka tidak dapat contohnya ya nah mis harap juga kelompok-kelompok lain kalau berbicara contoh jenis-jenis ya lalu berbicara mengenai apa lagi kebahasaan struktur itu harus pasti ada dalam teksnya maka kita perlu contoh untuk menambah pemahaman kita paham paham kelompok tiga dan kelompok yang lain paham atau mungkin bisa ditambahkan untuk kelompok tiga bagaimana kelompok tiga karena kalau kita masuk ke kelompok empat waktunya terbatas karena kelompok empat itu banyak kelompok empat banyak materinya karena berbicara mengenai jenis-jenis jenis-jenis itu ada sampai enam enam jenis saya tidak tahu kelompok empat berapa jenis yang dibuat jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk presentasi mis takut nanti gantung karena sekarang jam 9.45 nah anak-anak karena kebetulan sebentar mis bersih oke karena kebetulan kelompok dari kelompok tiga hanya menyampaikan gagasan itu adalah ide gagasan itu adalah ide atau pendapat contohnya kamu lihat dengan sekejap kamu lihat kejadian-kejadian yang ada di Indonesia coba kamu menarik sebuah ide sebuah ide contohnya corona membuat perekonomian Indonesia terpuruk gitu ya itu ide lalu nanti fakta-fakta yang mendukung ide itu sehingga ide yang tadi tidak hanya sebagai pendapat saja tapi berbicara mengai fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang bisa mendukung ide tersebut itu nanti yang namanya fakta jadi ada gagasan atau ide yang coba kalian tarik lalu nanti kalian muat atau kalian buat fakta-fakta atau mungkin data-data yang benar-benar bisa diuji kebenarannya contohnya apa yang bisa mendukung contoh kalian buat beberapa warung dekat pantai contohnya dekat pantai di Bali itu tertutup sehingga pencarian mereka berkurang drastis contoh gitu lalu apa lagi yang mendukung tentang keterpurukan ekonomi kasih contoh-contoh data mungkin ada data dari pemerintah atau data dari kepala desa yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin penduduk miskin di Indonesia makin bertambah lalu jumlah orang yang bekerja yang tidak bekerja juga semakin bertambah dan lain sebagainya itu adalah namanya fakta nah ini waktu kita masih ada dan ada mis mau anak-anak silakan kalian cari semua anak ya cari contoh teks eksposisi lalu coba simpulkan unsur-unsur apa saja yang kamu temukan pada teks eksposisi tersebut paham ya nanti kamu buat contohnya sudah ada teksnya lalu kamu berikan disana pakai diketik saja langsung simpulkan ini unsur apa boleh menggunakan pewarna jadi warnanya teksnya itu kamu bedakan lalu dibawahnya kamu buat catatan warna merah menyatakan gagasan contoh ya warna kuning menyatakan pendapat ya silakan sekarang boleh dicari di internet contoh teks eksposisi lalu lihat dia gagasan atau fakta lalu setelah itu kalian boleh kumpul di LMS tunas doubt miss akan buat di sana tempat pengumpulannya sekarang silakan dikerjakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke miss terima to to di selamat menikmati silakan nanti dikumpul dalam bentuk PDF ya supaya Miss bisa langsung berikan komentar di sana supaya Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah satu saja, satu saja cari contoh satu saja supaya nanti ada penilaian setiap pertemuan ya kemarin kita sudah adakan kuis pada pertemuan pertama dan sekarang Miss adakan tugas ini satu saja dan selesai hari ini kalau bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Aileen silakan dianalisis ya dianalisis unsur-unsurnya tadi ada dua unsur yaitu unsur gagasan dan fakta menurutmu mana dimana gagasan, dimana dia fakta kelompok kelompok tiga oke baik Miss berharap anak-anak satu kerjakan kegiatan lomba Anda dan tugas yang untuk menganalisis unsur-unsur lalu pertemuan hari Jumat kita akan bersama-sama kita akan bersama-sama presentasi kembali dengan kelompok empat berbicara mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi itu sendiri baik Miss Akiri pembelajaran kita sampai di sini apakah ada pertanyaan? ada pertanyaan? semuanya jelas? oke demikian sampai ketemu di hari Jumat God bless you all taa oke shalom selamat pagi anak-anak bisa dengar suara saya? bisa mister oke bisa ya oke sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini mister akan pimpin kita di dalam doa untuk mengawali kelas kita hari ini kita berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang lebih biasa dalam hidup kami sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika yang kau bapak menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan ini doa nampak kami Tuhan di dalam nama Yesus Kamu Haleluya Amen Oke kita akan absen dulu silakan di open dulu kameranya supaya kita bisa absen untuk hari ini oke saya akan buka RMS nya dulu oke kita cari kelas 8B oke 10 30 sampai 11 30 oke oke pelajaran 9 10 11 oke Alin Alin hadir mana Alin ini oke Alin tidak hadir Jehuda hadir oke terus Fiona hadir oke terus Graciela terus oke terus Beatrice oke Beatrice tadi hadir hadir oke terus ada Mark terus ada Davinia Davinia mana Davinia ini hadir oke yang berikut Trisa hadir mister oke terus Yufri Eliezer oke terus ada Adit hadir mister oke terus Angel hadir mister oke terus Gaudia hadir hadir mister oke terus ada Adeline hadir mister terus ada Kathleen hadir mister oke ada Yesaya hadir mister oke terus Eric Valentino hadir oke terus ada Evan hadir mister terus ada Monika hadir mister oke terus ada Yosefin hadir mister oke terus yang terakhir ada Levana Davini hadir mister oke terima kasih terima kasih kalian yang sudah join untuk kelas kita hari ini nah sebelum mister menyampaikan untuk topik materi hari ini yang pertama mister mau ucapkan terima kasih kalian sudah melewati kurang lebih setengah semester dengan baik kalian juga sudah menerima report kurang lebih setengah semester ini dari apa yang kita pelajari selama ini terus untuk khusus untuk PTS mister kemarin agak sedikit lambat untuk mengoreksi dan buat di LMS nya karena memang bertempatan dengan kegiatan ANBK kita dikasih waktu kurang lebih satu minggu dari pihak sekolah terus memang sedikit terlambat nah terus mister juga sudah berikan beberapa catatan di LMS kalian masing-masing silakan dilihat catatannya ada beberapa hal teknis yang terjadi di sana terus yang tidak mendapat catatan jangan berkecil hati kalau tidak mendapat catatan itu jadi yang dapat catatan silakan nanti bisa diperhatikan untuk di setengah semester ini sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester oke terus ada kemarin ada kesalahan teknis nanti ke depan kalian harus perhatikan ya kalau kalian kirim lembar tugas harus diperhatikan namanya supaya filenya jangan salah kirim oke soalnya kemarin mister agak bolak-balik ada beberapa di kelas kalian terus ada kelas lain lagi akhirnya mister bingung terus ada satu bukan di kelas ini di kelas A kemarin oke jadi itu nanti bisa diperhatikan supaya jangan salah kirim filenya kayak gitu oke bahkan ada yang salah kirim chatnya lagi ternyata file itu adalah file chat yang di screenshot jadi dikirim pula ke mister jadi bingung mau koreksi apa pula jadi itu nanti supaya jangan ada kecolongan-kecolongan seperti itu ya usaha dibikin namanya gitu setelah di download dibikin namanya supaya oh di rename nih supaya kalian bisa tahu filenya mana yang mau kalian kirim supaya jangan terlalu jangan jangan di salah kirim kayak gitu takutnya ada sifat-sifat privasinya kalian yang mungkin orang lain gak harus itu supaya itu terjaga gitu apalagi kita belajar informatika kayak begini nanti itu bisa kita itu nah jadi itu ya yang mister ingatkan supaya jangan kecolongan seperti itu lagi kayak gitu ke depan bisa ya bisa dipahami dan ada lagi yang kecolongan seperti itu ya oke jadi kalian harus tulis namanya gitu filenya ini kayak gitu supaya jangan salah kirim itu bahaya kalau salah kirim oke nah itu terus kita akan lanjut untuk hari ini oke misalnya akan siapkan dulu oke ini sudah sampai di materi ke sebelas ini oke ini kelihatan di tempat kalian masing-masing oke kelihatan ya oke kita nah minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang perangkat keras yang yang kita harus butuhkan waktu kita mau melakukan koneksi terhadap jaringan internet jadi ada beberapa hal yang memang kita bahas di minggu lalu tentang perangkat keras yang kita harus sediakan gitu nah untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunaknya jadi kalau minggu lalu tentang perangkat keras hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengoneksikan jaringan internet itu kita butuh beberapa perangkat lunak kalau minggu lalu kita lebih ke arah perangkat kerasnya oke nah untuk tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan perangkat lunak koneksi internet oke jadi apa saja perangkat lunak yang memang kita sediakan terus kita akan bahas lagi tentang ISP atau internet service provider jadi hari ini kita bahas topik ini oke kita next nah yang pertama kita akan belajar tentang perangkat koneksi internet di minggu lalu Mr. juga sudah menjelaskan beberapa hal yang memang menjadi fungsi dari koneksi internet terus ada beberapa komponen yang memang kita butuhkan untuk melakukan koneksi terhadap internet jadi komponen-komponen inilah yang akan berperan penting dalam kita melakukan aktivitas di dalam dunia internet nah ada berbagai macam tipe koneksi ke internet tiap koneksi memiliki cara masing-masing untuk terhubung ke internet begitu juga dengan perangkat keras yang digunakan oke minggu lalu kita selalu belajar tentang modem tentang satelit visat terus tentang apa lagi beberapa koneksi dial up dan lain lain sebagainya kita sudah belajar minggu lalu oke ini beberapa komponen yang memang kita butuhkan dalam melakukan yang namanya koneksi terhadap internet nah yang pertama ada namanya perangkat keras oke jadi perangkat keras ini yang akan berperan penting dalam mengatur fisik dari kita melakukan koneksi terus yang berikut ada perangkat lunak terus yang terakhir ada yang namanya internet service provider oke kurang lebih tiga perangkat ini yang memang kita cukup butuhkan untuk melakukan yang namanya koneksi terhadap internet oke kita coba lihat nah kalau minggu lalu kita belajar tentang perangkat keras perangkat-perangkat keras yang kita koneksikan terhadap internet terus yang hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak oke nah sebelum kita lanjut mungkin ada ya di antara kalian yang sudah pernah dengar mungkin istilah ini atau perangkat lunak yang kita gunakan dalam berkoneksi dengan internet mungkin ada yang bisa memberikan contoh contoh aplikasi atau perangkat lunak yang harus kita miliki atau yang kita gunakan untuk melakukan yang namanya konektivitas terhadap internet oke silahkan mungkin di room chat ataupun aktifkan mikrofon bisa langsung berbicara supaya kita bisa diskusi sama-sama perangkat lunak atau aplikasi apa saja yang kita butuhkan kayak gitu kalau kita mau melakukan koneksi terhadap internet oke kita akan mungkin saya kasih waktu 15 detik atau setengah menit mungkin untuk kalian bisa mencari nanti silakan di room chat supaya kita bisa belajar belajar oke ini sudah ada yang di room chat setelah akan baca dulu dari eric valentino oh bukan ini bukan dari ini kita lihat dulu ada dari adeline dulu adeline oke terima kasih adeline adeline mengatakan salah satunya adalah google chrome oke salah satu aplikasi adalah google chrome terus berikut eric valentino perangkat lunak atau peranti peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer dokumentasi dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis komputer dengan kata lain bagian sistem komputer yang terwujud oke ini pengertian dari perangkat lunak oke terima kasih untuk eric valentino oke tadi ada google chrome terus dari yesaya ada google chrome oke dari adit ada chrome fairfox dan opera oke terus ada dari kathleen safari dan fairfox terus dari yesaya ada pdf mister oke ini beberapa contoh perangkat lunak yang memang kita butuhkan untuk terhubung dengan dunia internet oke nah ada adit terus kathleen lagi safari dan fairfox terus wdf oke terima kasih buat kalian yang sudah memberikan tanggapan yang cukup bagus buat kita semua oke terus ada saya oke terus ada eric valentin oke oke kita coba lihat nah jadi tadi beberapa contoh ya kayak google chrome dan lain sebagainya itu adalah mesin-mesin browser yang kita gunakan untuk melakukan koneksi atau akses internet oke tanpa mesin-mesin browser tersebut otomatis kita tidak akan terhubung dengan internet oke nah selain perangkat keras untuk akses internet kita juga membutuhkan perangkat lunak untuk menikmati berbagai layanan dan versitas internet nah software aplikasi yang paling penting harus kita install adalah browser oke jadi yang paling utama supaya kita bisa mencari berbagai informasi di dunia internet yang harus pertama ada itu adalah aplikasi mesin browser mesin browser inilah yang akan membantu kita untuk bisa terhubung dengan beberapa website yang ada di jaringan internet nah ada banyak browser yang bisa kita gunakan nah antara lain ada Microsoft SG terus ada Opera terus ada Google Chrome terus ada Mozilla terus ada Firefox dan lain-lainnya oke jadi itu beberapa aplikasi yang memang kita butuhkan untuk kita melakukan koneksi terhadap internet tanpa aplikasi-aplikasi ini otomatis kita tidak bisa terhubung dengan dunia internet atau dengan website-website yang menyediakan layanan-layanan internet oke terus yang berikut ada yang namanya internet service provider oke nah menurut kalian mungkin ada yang pernah dengar istilah ini ada yang bisa menjelaskan internet service provider itu seperti apa oke silakan kasih waktu kalian berpikir satu menit silakan nanti bisa diskusi di room chat oke menurut kalian internet service provider itu atau ISP itu apa oke silakan tiga menit oke ini ada yang rest hand oke mungkin berbicara oke silakan Adit aktifkan microphone ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dari berbagai media online oke terima kasih Adit oke mungkin ada lagi yang lain yang mau berbicara silakan silakan Adit atau Mr. harus pindah ke room chat oke sambil tunggu yang lain ya ini Mr. pindah ke room chat dulu ini sudah beberapa yang chat yang pertama ada Evan oke terima kasih Evan perusahaan yang menyediakan jasa koneksi internet oke ISP itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa internet menurut Evan terus ada oke mungkin sebelum saya lanjut Krisa silakan ada resen tadi iya Mr. oke mau menyampaikan sesuatu tadi resen iya ISP adalah memberikan layanan koneksi internet kepada konsumen oke yang memberikan layanan koneksi internet kepada konsumen oke saya lanjut di room chat dulu nih sudah ada ada terus SP adalah perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pelanggan oke hampir sama di atas terus penyedia yang menyediakan jasa akses internet oke ini dari Angel oke terima kasih Angel oke terus dari Kathleen lagi itu perusahaan yang menyediakan akses internet oke terus dari Krisa oke tadi Krisa sudah oke nah jadi itu beberapa ya penjelasan dari teman-teman kalian oke nah kita coba lihat nah jadi tadi seperti yang kalian jelaskan adalah agar komputer dapat terhubung dengan internet maka perlu ada penyedia atau layanan internet atau jasa operator internet yang biasa disebut dengan ISP terlebih dulu oke jadi seperti yang kalian jelaskan tadi ISP ini adalah perusahaan-perusahaan atau jasa yang menyediakan layanan khusus untuk kita melakukan konektivitas terhadap internet kayak gitu oke nah ISP atau internet service provider adalah perusahaan yang menyediakan jasa internet segala hal yang diperlukan untuk koneksi internet seperti beberapa kecepatan akses internet dan biar koneksinya akan diatur oleh ISP nah ISP ini yang bertugas memberikan setiap konektivitas kita terhadap internet tanpa jasa mereka kita sulit untuk terkoneksi karena mereka yang mengatur bagaimana jalur transmisi data dalam setiap koneksi kita oke nah jadi itu tadi ya ISP itu adalah sebuah perusahaan atau jasa yang menyediakan layanan internet atau biasa dikenal dengan internet service provider atau dalam singkatnya di dalam dunia informatika biasanya kita sebut provider kita bilang oke atau perusahaan provider perusahaan penyedia kayak gitu oke terserah berikut adakah yang bisa memberikan contoh perusahaan-perusahaan provider atau ISP yang ada di Indonesia mungkin silakan present atau ke room chat beberapa perusahaan atau nama perusahaan yang menyediakan layanan internet di Indonesia ada mungkin adit ini recent terus aditnya atau yang tadi yang tadi bisa tunggu oke ini sudah di home oke salah satunya in the home oke terus XL oke satu aja jangan ini yang lain di room chat oke jadi itu beberapa contoh tadi adit sudah sebutkan ya ada in the home terus ada XL oke in the home itu di bawah naungannya PT Telkom oke PT Telkom Indonesia oke terus ini ada dari Evan Telkomsel dan Indosat oke salah satunya adalah Telkomsel dan Indosat oke terus ada dari Angel in the home dan bisnet oke ada bisnet bisnet oke terus ada dari Adel lagi ada in the home dan bisnet juga terus saya dari Telkom oke Telkom terus Graciela ada dari Telkomsel oke nah jadi itu ya beberapa perusahaan yang menyediakan layanan internet nah jadi perusahaan-perusahaan ini yang bertugas memberikan jaringan atau konektivitas terhadap internet baik di rumah di kantor dan lain sebagainya baik itu dia menggunakan nirkabel ataupun dia menggunakan yang namanya non-kabel kayak gitu yang menggunakan kabel dan nirkabel yang menggunakan kabel maupun yang tidak menggunakan kabel nah jadi tergantung dari layanan-layanan dari ISP tersebut atau internet provider tersebut terus untuk setiap kecepatan kita masing-masing kita bisa minta untuk perusahaan-perusahaan ini biasanya rata-rata paling rendah adalah 10-15 mbps atau megabit per second oke jadi transfer datanya itu kurang lebih 15 mega sampai 20 ada yang sampai 100 mega jadi itulah kecepatan yang mereka sediakan untuk layanan internet yang kita perlukan nah jadi untuk mengukur layanan-layanan atau kecepatan itu nanti akan diberikan yang namanya rotor rotor itulah yang akan mendeteksi setiap transfer kayak gitu misalnya dalam satu kapasitor itu dia bisa dilewati oleh data dengan kecepatan berapa kayak gitu nah misalnya kecepatannya kurang lebih transfer dari kapasitor itu adalah 12 bit per second kayak gitu atau 12 bit per detik kayak gitu nah jadi itu yang yang diukur untuk melihat kecepatan dari masing-masing internet kayak gitu oke nah terus yang berikut ISP ini memiliki jaringannya luas baik secara domestik maupun internasional sehingga para penggunanya dapat terkoneksi dengan jaringan internet global oke jadi ISP ini sebenarnya adalah dia akan memberikan ruang kepada kita untuk bisa terkoneksi di belahan bumi kayak gitu baik di kita bisa dengan adanya internet ini kita bisa terhubung dengan server-server yang ada di Amerika yang ada di Cina yang ada di Inggris yang ada di di Brazil yang ada di Spanyol dan lain sebagainya di belahan bumi kayak gitu jadi berkat jasa mereka lah untuk memberikan pelayanan baik juga secara nasional maupun secara internasional oke jaringan internet merupakan media transmisi yang mampu mengalirkan data-data dari satu tempat ke tempat lain nah media transmisi ini berupa kabel modem dan jalurnya terus radio atau satelit FISAP oke terima kasih buat informasi dari Fiona oke terima kasih Gaudi oke nah jadi ini ya ada beberapa media transmisi yang digunakan baik yang menggunakan kabel modem dan terus radio dan satelit FISAP nah jadi ini kita pernah bahas di pertemuan yang minggu lalu bagaimana perangkat-perangkat keras yang digunakan untuk kita melakukan koneksi terhadap internet oke nah yang berikut ada yang namanya satelit FISAP satelit FISAP itu minggu lalu kita sempat bahas di slide yang terakhir untuk satelit FISAP nah kalau kalian perhatikan di daerah di bank-bank terus di ATM-ATM yang ada di pinggir jalan itu mereka selalu menggunakan yang namanya satelit FISAP nah coba ada yang punya pandangan atau punya alasan kenapa ATM dan bank-bank tertentu bisa selalu menggunakan yang namanya penangkap satelit FISAP kenapa tidak menggunakan yang kabel padahal di sekitar kita ini banyak layanan-layanan provider yang menggunakan kabel kenapa mereka menggunakan kabel kenapa mereka menggunakan FISAP tanpa menggunakan transfer datanya menggunakan dari provider yang tersedia atau menggunakan kabel padahal kita tahu bahwa kabel itu punya transfer data jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan satelit oke ada yang punya alasan kenapa kalau kalian perhatikan di ATM ATM di bank ada yang bulat-bulat kayak piringan minggu lalu kita sempat bahas yang kayak Prabola TV ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa atau yang punya pandangan alasannya oke Evan silahkan ini benar pendapat saya jadi kalau pakai kabel itu dia security-nya tidak terjamin sedangkan kalau pakai satelit itu dia langsung transmisi ke satelit oke thank you Evan ada lagi yang lain punya pandangan lain kenapa mereka selalu menggunakan benar kan kalau kalian jalan di di mall di mall di kantor-kantor cabang BRI atau apa itu selalu ada yang kotak bulat padahal sebenarnya jaringan internet kabel itu ada di sekitar situ tapi mereka selalu menggunakan itu oke tadi Evan sudah memberikan alasan yang cukup bagus ada lagi yang lain punya alasan beda mungkin oke thank you Evan ya alasan yang cukup bagus dari Evan oke pada intinya seperti Evan bilang adalah kenapa bank-bank yang bergerak di bidang keuangan selalu menggunakan transmisi atau media transmisinya adalah satelit alasannya karena tadi seperti Evan bilang adalah faktor keamanan itu yang paling urgent nah karena bank-bank itu adalah yang bergerak dengan membahas yang untuk bagian keuangan itu sangat riset sekali orang akan mengincar data-data nasabah di sana kalau seandainya dia menggunakan yang namanya internet service provider yang disediakan adalah kabel otomatis transmisi data atau transfer data data-data nasabah waktu dia mau transfer uang dan lain sebagainya akan melewati yang namanya server ISP atau server yang menyediakan yang mengatur tentang kecepatan kecepatan internet yang diatur oleh perusahaan tertentu dari segi keamanan itu tidak benar-benar terjamin karena otomatis data-data nasabah itu akan bocor kemana-mana karena waktu mereka lewat dia akan bisa lihat semua transaksi yang terjadi makanya setiap ATM atau bank-bank itu lebih menggunakan yang namanya citra satelit karena yang bertanggung jawab antara satu itu adalah khusus dia tidak melewati beberapa tahap kayak gitu karena dia langsung dari kantor pusat terhubung dengan satelit satelit dan kantor cabang jadi untuk proses mau kebocoran data atau masalah security-nya itu jauh lebih terjamin dibandingkan menggunakan yang namanya ISP oke jadi yang paling inti adalah faktor security-nya atau security system dari transmisi data yang kita menggunakan bukan berarti di ISP itu memiliki untuk security yang kurang tapi karena proses transfer data itu akan melalui beberapa tahap di server provider dulu masuk dan server provider baru masuk ke website banknya website banknya dulu cabangnya masuk ke website kantor pusatnya terus datanya itu kemana-mana jadi untuk masalah transaksinya cukup riskan karena ini berbicara tentang keuangan nah jangankan tidak menggunakan kabel menggunakan satelit satelit sekarang aja masih ada kejadian-kejadian ada yang pembobolan ATM lah pengurusan rekening nasabah lah dan lain sebagainya oke jadi kalau kalian lihat kasus-kasus itu mungkin dari segi proses dari kasusnya kita bisa tahu oh ini masalahnya dimana apakah memang masalah orang dalam yang dilakukan oleh bank itu sendiri ataupun memang masalah security di layanan internetnya kayak gitu nah jadi atau security sistemnya oke thank you Evan yang sudah memberikan pandangan terus yang berikut nah pada dasarnya fungsi ISP adalah sebagai perusahaan penyedia layanan koneksi internet bagi masyarakat umum jika tidak ada produk ISP mungkin kita tidak dapat menikati menikmati akses jaringan internet seperti yang kita nikmati untuk saat ini oke jadi secara fungsi dasar dari ISP ini atau internet service provider adalah untuk menyediakan pelayanan koneksi yang merata bagi masyarakat umum nah kita bersyukur pemerintah kita benar-benar menggencar untuk kecepatan internet di Indonesia bisa setara internasional kayak gitu karena memang dari dari situasi saat ini kecepatan internet di Indonesia itu masih cukup rendah dibandingkan dengan kecepatan rata-rata aktivitas transmisi data di luar negeri kayak gitu nah jadi sekarang juga pemerintah membangun jaringan-jaringan yang cukup memadai baik menggunakan jaringan kabel maupun satelit kayak gitu atau menggunakan radio elektromagnetik gitu dengan ada program dari Kementinfo yang namanya program Pelaparing itu yang membuat koneksi dari berbagai penjuru nah eksennya seperti kalau kalian nonton di Metro TV ada bakti untuk negeri itu adalah pembangunan-pembangunan tower dari program Kementinfo ke pelosok-pelosok daerah yang memang punya jangkauannya menggunakan kabel agak susah karena dia di pulau-pulau terluar jadi yang paling yang penting kita bangun yang namanya penangkap atau tower tadi atau antena visat tadi kalau kalian lihat tower itu itu dipasangin penangkap yang kotak-kotak bulat-bulat itu fungsi dari untuk menangkap sinyal terus dipancarkan kembali ke kita yang akan ditangkap oleh handphone kita oke 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 nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Evan oke ada dari pertanyaan cukup bagus dari Evan nah ini pertanyaan adalah mister kenapa kita gak pakai ISP luar saja kalau masih susah dan lambat seperti Vodafone itu kan memang ISP internasional mister oke nah jadi ada beberapa alasan sebenarnya ya dari segi jangkauan memang kita internet di Indonesia agak sedikit pelan cuma kenapa kita harus regulasi yang ada di Indonesia tentang transaksi transaksi elektronik itu memang diatur oleh undang-undang jadi misalnya kalau kalian untuk saat ini ya untuk saat ini kita kadang untuk mau terhubung dengan server-server luar kita akan melalui yang namanya server common info oke kita harus melalui dulu yang namanya server common info jadi semua transaksi data kita yang keluar maupun yang masuk itu akan bisa dilihat ataupun di bisa di trafficnya itu bisa dilihat di server di common info atau kementerian informasi kementerian informasi dan telekomunikasi di Jakarta jadi servernya itu besar sekali jadi semua data transaksi kita harus ke sana makanya kalau misalnya kita kadang transfer uang dari luar negeri banyak-banyak itu kadang karena pajak oh ini bisa dilihat di sana kayak gitu trafficnya seperti apa kayak gitu jadi kita tidak bisa langsung nanti akan dikenai pelanggaran undang-undang kalau misalnya kita untuk langsung ke server-perusaha memang untuk semua regulasi dari penggunaan internet di Indonesia itu benar-benar dikontrol oleh negara kayak gitu nah misalnya kita ada website-website tertentu yang memang tidak layak masuk di Indonesia akan disortir di sana di server untuk jangkauan Indonesia jadi kita tidak bisa langsung kecuali mungkin ya mungkin-mungkin kalau kalian menggunakan VPN atau aplikasi tambahan untuk bisa menangkap sinyal-sinyal atau jaringan dari server-server luar negeri ya gitu nah apalagi kalau menggunakan handphone kan kita kadang langsung ke satelit penangkapnya kita bisa langsung terhubung dengan server-server luar kayak gitu nah jadi itu ya alasannya ya walaupun cuma sekarang masih ditingkatkan untuk penggunaannya kayak gitu memang ya Vodafone itu adalah salah satu ISP yang memang bergerak di lintas internasional kayak gitu cuma regulasi di Indonesia yang memang semua aktivitas internet kita aktivitas elektronik kita harus melalui yang namanya server common info kayak gitu oke bisa Evan ya itu alasannya oke kita next dulu pertanyaan yang bagus dari Evan tadi oke nah yang berikut ini adalah beberapa peranan yang cukup riskan riskan atau yang menjadi tanggung jawab dari ISP itu sendiri atau internet provider nah peranannya yang pertama adalah oke peranan yang pertama adalah sebagai perusahaan penyedia layanan jasa koneksi internet oke sebagai perusahaan yang memang menyediakan perangkat-perangkat koneksi internet oke terus yang kedua oke yang berikut penghubung pengguna internet ke gateway atau gerbang jaringan internet terdekat oke jadi ISP ini adalah yang membangun sebuah konektivitas kita dengan gerbang jaringan terdekat misalnya kita di di Indonesia di sini adalah di common info rata-rata untuk pemancar-pemancar atau konektivitas itu akan dikontrol di setiap regulasi pemerintahan kota maupun pemerintahan provinsi kayak gitu oke jadi ada badan-badan khusus yang yang bergerak di bidang atau yang berada di naungan common info yang mengelola kayak gitu untuk setiap penggunaan-penggunaan internet yang kita gunakan terus yang ketiga sebagai perusahaan penyedia perangkat modem untuk dial up koneksi internet oke jadi perangkat ISP juga ini berfungsi menyediakan perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan dial up atau koneksi ke berbagai jaringan yang tersedia kayak gitu baik itu telekom lain sebagainya atau ke media-media yang lain dia menyediakan modem nah modem ini yang berfungsi untuk melihat transmisi data yang kita gunakan kayak gitu dia mendeteksi oh modem ini dia pakai ini jadi terus modem ini yang akan juga membatasi penggunaan kecepatan yang kita pakai kayak gitu misalnya kita ambil yang kecepatannya kurang lebih 20 paling tinggi adalah 20 megabit per second atau 20 megabit per second jadi sebatas itu modem ini yang berfungsi untuk membatasi kayak gitu terus yang berikut sebagai media penghubung pengguna jasa internet dengan layanan informasi yang ada di WW WW ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan domain domain itu yang kita bisa gunakan untuk bisa membuat artikel-artikel ataupun konten-konten di internet kayak gitu oke tanpa domain otomatis kita tidak bisa melihat konten-konten yang ada di internet adonimaya oke jadi baik itu Facebook lah baik itu YouTube dan lain sebagainya butuh yang namanya domain atau yang biasa dikenal dengan word with oke jadi minggu lalu kita pernah bahas tentang ini oke jadi itu ya atau yang menyediakan domain terus yang berikut sebagai media yang membantu penggunaan jasa untuk aktivitas download dan upload data dari internet oke jadi secara simple sebagai media yang yang memberikan yang memberikan jasa transmisi dasa baik itu kita mau download data ataupun kita mau upload data oke itu sudah fungsi dari ISP atau internet service provider oke nah jadi sebenarnya secara singkat atau secara intinya adalah internet service provider ini adalah pengguna layan ISP melakukan permintaan akses internet kepada ISP atau internet service provider maka ISP akan melakukan routing jaringan ke perangkat yang dimiliki pengguna seperti access point dan modem dan handphone oke jadi saat konsumen meminta jasa atau bekerjasama dengan jasa ISP ini maka otomatis mereka akan melakukan yang namanya setting jaringan atau routing jaringan supaya kita bisa terkoneksi kayak gitu nah di access point misalnya kalau kalian lihat nih di jalan-jalan satu banjar ataupun satu desa pasti ada station di situ atau access point yang menghubungkan dari kabel ke kabel kayak gitu nah itu adalah alat station namanya kalau dalam dunia jaringan adalah access point atau station kayak gitu nah yang bisa dihubungkan kabel makanya kalau kita mau pasang internet mereka akan cek dulu spot stationnya masih ada gak kayak gitu nah misalnya oh jaringan ini masih ada gak spot stationnya masih ada gak masih bisa digunakan gak ini kayak gitu jadi mereka akan kadang bilang oh sudah full ya spot stationnya gitu nanti akan mempengaruhi koneksinya oke kadang seperti itu nah jadi harus mereka lihat dulu akses pointnya terus selanjutnya pengguna bisa menggunakan dan menikmati akses internet pada perangkat yang mereka miliki nah bahkan bisa memilih tipe jaringan mana yang diakses sesuai dengan kebutuhan oke jadi ini adalah beberapa manfaat dari internet service provider atau ISP yang dapat memberikan layanan internet yang memadai dalam kehidupan kita sebagai masyarakat oke terus yang berikut di Indonesia terdapat banyak ISP dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan biasanya dalam hal kecepatan akses internet namun semestinya perlu juga dipertimbangkan bit with biaya teknologi yang digunakan dan lain sebagainya dalam memilih ISP oke jadi sebenarnya untuk di Indonesia ada beberapa perusahaan ISP yang memang bekerja sama menggunakan satu kabel jaringan kayak gitu tanpa harus membangun kalau misalnya masing-masing bangun otomatis di jalanan kita banyak menemukan kabel-kabel yang cukup ruwet sekarang aja liatin kabel sudah terbentang di mana-mana jadi itu yang memang sedang ditawarkan oke jadi untuk setiap-tiap perbedaan dari perusahaan ini mereka menawarkan adalah spesifikasi kecepatannya kayak gitu bitwit kecepatan yang mereka tawarkan supaya pengguna internet itu bisa berjalan oke nah jadi ini untuk di Indonesia oke jadi kurang lebih topik materi kita tentang internet provider atau perangkat tunak jaringan komputer mungkin sampai di sini nanti minggu depan kita akan sedikit lanjut dengan tipe data koneksi dari internet oke oke sebelum kita close masih ada waktu 10 menit kita bisa diskusi ada yang mau ditanyakan mungkin atau sudah jelas sudah jelas ya sudah oke rata-rata sudah jelas oke terima kasih untuk atensinya untuk hari ini mungkin lebih cepat oke sebelum kita tutup sedikit mister akan bahas untuk kegiatan tematik kegiatan tematik kita yang akan berlangsung kalau tidak ada rintangan yang terjadi mungkin di bulan depan atau di akhir bulan ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan tematik oke nah untuk informatika tersendiri itu mister akan buat satu kelompok tematik buat kita dengan kuota yang cukup terbatas mister mau 5 sampai 7 orang saja untuk kelompok dari tematik tidak mister tidak terlalu terlalu banyak nanti agak susah untuk prosesnya karena ini cukup susah sih menurut mister kayak gitu karena memang standar yang proyek yang diberikan tugas kepada kita itu cukup tinggi kayak gitu oke nah mungkin disini ada yang mau bergabung dalam kelompok informatika mungkin oke ini saya nyatanya dulu jangan sampai saya pilih kalian tidak hobi di bidang ini atau tidak minat di bidang ini nanti agak susah kayak gitu jadi saya mau pilih yang mau belajar kayak gitu yang mau belajar kita bisa belajar sama-sama oke mungkin di kelas kalian ada yang mau tertarik oke ini ada dari Evan mister programnya apa oke sebelum saya bentuk untuk minggu tematik ini saya sudah dikasih sedikit tanggung jawab dari yayasan untuk kita membuat program apa ke depan untuk acara TD Live-nya kayak gitu nah jadi programnya idenya sudah ada yaitu kita akan membuat yang namanya online shop oke seperti kayak Bukalapak Tokopedia kayak gitu jadi ini memang kita akan belajar queer coding coding atau program membuat sebuah website online shop kayak gitu oke jadi paling kita akan buat tidak sampai ke arah mobile dalam bentuk karena kita memang butuh server butuh lain sebagainya cuma yang nanti kita akan benar-benar buat website-nya dulu sampai jadi sampai running dan website yang kita buat ini atau online shop yang kita buat ini kita akan masukkan beberapa produk yang lain barang-barang yang TD Live-nya akan masuk di sini itu ide saya itu yang kita akan belajar sama-sama saya mau mungkin cukup 5-7 orang kalau yang mau suka coding atau yang mau belajar coding website suatu saat bisa bikin online shop mungkin bisa bergabung di informatika bisa resen mungkin atau chat mister di room chat saya mister mau bergabung supaya nanti mister ikut seleksi karena ini memang mister pilih kelas 7 dan kelas 8 supaya kalian bisa punya waktu untuk belajar oke kelas 7 dan kelas 8 yang pilih kelas 7 kemarin sudah kurang lebih 5-7 orang nanti saya akan seleksi minimal ada satu perwakilan di setiap kelas minimal ada satu perwakilan mister akan pilih nanti oke harus melalui yang namanya seleksi kita ada yang mau di kelas ini oke ini yang ada yang sudah ikut di kelompok oke oke adit ternyata sudah ikut di kelompok Evan oke Evan ya Evan sudah pernah jujur sudah pernah punya pengalaman di kelompok informatika minggu lalu tahun lalu itu tentang aplikasi mobile jadi untuk kelompok kita di tematik tahun ini itu lebih ke arah online shop website kayak gitu untuk bisa ini langsung eksen kalau tahun lalu kita bahas ke prototipenya mekanismenya seperti apa kalau untuk tahun ini saya mau kita jauh lebih eksen oke Evan aja ya boleh Evan yang mewakili kelas ini ya oke kalau satu orang aja yang berminat berarti dia otomatis akan tembus karena pertimbangannya adalah minimal satu grade itu satu perwakilan oke jadi minimal satu grade satu perwakilan oke kalau misalnya cuma satu orang berarti itu peluang besar untuk tembus masuk di kelompok tematik oke thank you Evan ya saya akan tulis nama Evan disini oke itu saya dari mister nanti kalau pas minggu tematik saya akan buat grupnya kelompoknya nanti kita akan banyak diskusi lebih jauh lagi progres kita seperti apa ya susunannya seperti apa nanti apa yang kita buat ya oke itu Evan ya oke nah oke itu saja terakhir kita akan tutup kelas kita kalian bisa istirahat lebih awal untuk kelas kita hari ini oke sampai jumpa di kelas minggu depan saya minta satu orang bisa pimpin kita di dalam doa ada yang mau jadi volunteer mungkin mau berdoa oke Evan bisa aktifkan microphone bisa pimpin kita di dalam doa Evan oh mungkin ada kesalahan microphone oke mungkin ada yang lain oke ada kendala di Evan ya ada hal-hal teknis yang oke mister aja yang berdoa buat kita ya oke kita akan tutup kelas kita hari ini mister akan berdoa buat kita kita berdoa terima kasih Tuan Yes buat hari ini kami sudah menyelesaikan kelas informatika dengan baik kiranya apa yang kami diskusikan hari ini Tuhan bisa menjadi bekal untuk kegiatan-kegiatan kami yang akan datang Tuhan Yesus bahkan dalam kami menempuh nanti ke depan perusahaan maupun dunia kerja Tuhan Yesus nah sekarang kami menyesalah Tuhan kira-tuhan tetap menjaga kami di doa dan rapat kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin oke thank you buat hari ini terima kasih buat atensi kalian kita akan berjumpa lagi di kelas informatika pada pertemuan minggu depan Tuhan Yesus memberkati oke thank you terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang kau berikan satu kesempatan lagi Bapak kau berikan kepada kami untuk kami ada di hari ini ya Bapak sekarang kami akan belajar matematika mari Tuhan kau berkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapak di rumah kami masing-masing saat ini Bapak kami dengan segala perangkat dan jaringan kami ya Bapak engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak kami mohon Bapak engkau memberikan kepada kami kepintaran kecerdasan hikmatmu ya Bapak pemahaman yang sangat baik fokus dan ketelitian di dalam kami belajar matematika ya Bapak biarlah apa yang kami pelajari hari ini kami dapat memahaminya dengan baik ya Bapak dalam kerajaan surga ampuni segala dosa kami yang sangat menyakiti hatimu dan sesama kami kami serahkan doa ini Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin oke SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variable kalian sudah kemarin belajar tentang persamaan garis lurus ya jadi sama-sama sebenarnya di sini ya yang membedakan adalah di sini memakai dua variable pertanyaannya Miss Devi apa itu variable apa itu variable tidak ada yang tahu ini ada orangnya langsung jawab aja langsung jawab jadi variable adalah suatu konstanta yang memuat suatu nilai jadi konstanta seperti A, B, C, atau X, atau Y apa itu konstanta sesuatu yang ayo jangan kebolak-balik apa itu variable ada yang bicara saya kurang tahu oke ada yang tahu variable itu apa lupa atau gimana ini huruf yang memiliki pasangan berupa koefisien oke huruf yang memiliki pasangan koefisien lebih tepatnya adalah huruf siapa tadi yang bicara orang-orang yang jelit variable itu adalah simbol bicara tentang simbol yang berkaitan dengan huruf dia ada di aljabar kalau konstanta itu adalah angkanya saja konstanta itu adalah angkanya saja sedangkan koefisien itu adalah angka jadi angkanya tetapi yang menggandeng huruf jadi hurufnya enggak usah disebutin hanya angkanya saja pertanyaannya Miss Devi sekarang coba perhatikan Miss Devi punya 4-2X sama dengan 8 11-3P sama dengan 7 X ditambah Y sama dengan 5 2P plus Ki sama dengan 6 7P plus 7 sama dengan 2 ini adalah persamaan 1 persamaan 2 persamaan 3 persamaan 4 persamaan 5 pertanyaannya Miss Devi mana dari kelima persamaan ini yang memiliki satu variable jawab langsung dijawab pakai suara enggak usah raise hand enggak usah ngechat 1 2 dan 5 1 2 dan 5 alasannya apa ini dari siapa ya dari Beatrice Miss oke alasannya apa karena disitu cuma ada satu variable di nomor 1 X nomor 2 P nomor 5 juga P oke karena dia memiliki satu variable atau hanya punya satu huruf saja ya sekarang pertanyaannya yang kedua itu adalah nomor 3 ada berapa variable ada 2 Miss dari siapa kayak si Miss nomor 4 ada berapa variable ada 2 Miss dari siapa yang cowok ini Aditya tadi ada yang cewek 1 siapa jawab Josefina Liora Miss oke jadi yang masuk di SPLDV adalah nomor berapa 3 dan 4 Miss 3 dan 4 siapa ini Cassie Miss Cassie oke ini adalah mengenai 2 variable kalau persamaan linear ya sudah Miss Devi yakin kamu bisa hanya yang menentukan adalah variable ini apa sih nah sekarang Miss Devi bilang nomor 1 itu ada 4 min 2 X sama dengan 8 yang mana termasuk koefisien 2 Miss yakin 2 masih salah salahnya sedikit sekali 2 X salah negatif 2 X siapa yang menjawab negatif 2 Nathan Angelica oke sip tanda angka itu membawa tanda ini adalah koefisien satu lagi berapa koefisien saya kok berapa yang mana termasuk koefisien di persamaan 5 7 Miss dari siapa adit ya oke sampai sini paham 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 lihat nomor 3 yang mana termasuk konstanta 5 ada 2 ada 2 orang yang menjawab siapa saja oke lagi satu oke di nomor 1 ada berapa konstanta dan sebutkan ada 2 Miss ada 2 Miss terus angkanya berapa saja 4 dan 8 4 dan 8 ya oke dari siapa 2 orang ini adit ya lagi satu F1 Miss oke paham ya tentang variable konstanta dan koefisien sampai disini apakah ada pertanyaan mengenai 3 hal ini sudah bisa Miss Devi hapus atau kalian mau screenshot sudah sudah oke sudah paham ya berarti kalau ada 2 variable berarti dia memiliki 2 huruf itu saja kuncinya nah sekarang kita akan bicara tentang masuk di SPLDV yaitu sistem persamaan linear 2 variable dia memiliki sebuah bentuk bentuknya biasanya SPLDV itu memiliki 2 persamaan kalau tadi kan ada 5 persamaan ya dia hanya memiliki 2 persamaan dimana persamaan tersebut bentuknya adalah AX plus BY sama dengan E terus yang persamaannya yang kedua itu adalah CX plus DY sama dengan F perhatikan baik-baik A B ya C D ini merupakan koefisien A C B D sedangkan kalian lihat disini ada X ada Y ada yang tahu ini apa kalau dia punya koefisien berarti ini apa ya dari siapa dua orang yang menjawab Sama oke lalu ada yang tahu E dan F ini apa ya konstanta konstanta dia adalah konstanta sampai sini ada pertanyaan tidak ada yang lainnya tidak ada yang lainnya ada pertanyaan oke ya lalu selanjutnya SPLDV memiliki yang namanya penyelesaian setiap masalah dalam matematika pasti ada solusinya atau ada penyelesaiannya penyelesaiannya itu ada empat cara ya yang pertama ada namanya metode misdivis singkat ya metode eliminasi yang kedua yang kedua metode substitusi yang ketiga metode campuran atau gabungan bisa dibilang gabungan bisa dibilang campuran antara eliminasi dengan substitusi ya dan yang terakhir adalah metode grafik hari ini Miss Devi akan membahas tentang metode eliminasi ya Miss Devi akan membahas tentang metode eliminasi kalian mau screenshot bisa Miss Devi hapus ini gak ada orangnya atau gimana ya sudah Miss Miss oke coba perhatikan sekarang Miss Devi hapus ya kita akan masuk di metode eliminasi Miss Devi langsung masuk ke soal ya supaya lebih kalian paham biar gak bertili-tili ya ada dua persamaan 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 yang pertama itu adalah minus X ditambah Y sama dengan 5 yang kedua itu adalah Y sama dengan 3X minus 7 kita akan selesaikan dengan metode eliminasi perhatikan perhatikan baik-baik ada bentuk di sini mana yang belum sesuai dengan bentuknya persamaan satu atau persamaan dua persamaan dua persamaan dua ada yang bisa mengubah persamaan dua agar bisa sama seperti persamaan pertama persamaan satu kan sudah sesuai X sudah di depan variable yang dalam alfabet kecil yang duluan itu sudah di depan sekarang ini bagaimana caranya mengubah Y perhatikan baik-baik Y itu tetap berada di tempatnya Y dia harus sama sama dengannya tetap ditulis sama dengan yang pindah siapa Y sudah pindah sama dengan sudah ditaruh yang pindah siapa 3X kemana ke kiri ke sebelah kiri sama dengan kalau dia pindah maka tandanya akan ikut berubah karena disini tandanya ada operasi pengurangan artinya dia ada masuk penjumlahan dan pengurangan maka 3X berubah menjadi minus 3X tinggal kamu tulis Y-nya karena positif tinggal kamu tambahin min 7-nya dia tetap ada di kanan sama dengan dia tidak pindah karena dia tetap maka dia tetap min 7 sampai disini apakah ada pertanyaan tidak tidak oke kita sudah dapat dua persamaan yang baru ini yang lama ini yang baru untuk mengerjakan metode eliminasi kita pakai yang baru kita pakai persamaan yang baru sekarang perhatikan baik-baik di dalam metode eliminasi tahap pertama ini stevie hapus aja ya tahap pertama kita sudah ubah ubah bentuk ubah bentuk kita sudah mengubahnya yang sesuai yang kedua kita akan melihat koefisien yang sama ada atau tidak koefisien yang sama dari pernyataan yang baru persamaan yang baru ada atau enggak ya yang koefisiennya yang sama koefisiennya yang pertama ini adalah satu ingat satu pada koefisien dan pangkat tidak akan pernah ditulis yang kedua ada ini min satu ini min tiga ini satu ini satu berarti ada enggak koefisien yang sama ada koefisiennya siapa y y ya koefisiennya y kalau ada jika ada maka kita akan eliminasi langsung kita masukkan min x ditambah y sama dengan 5 min 3 x ditambah y sama dengan min 7 siapa yang mau dieliminasi y pilihannya eliminasi x dan y sekarang kita akan eliminasi y miss devy akan coret y disini untuk mengingatkan bahwa miss devy akan mengeliminasi si y kalau eliminasi berarti supaya dia hilang pilihannya cuma dua ditambah atau dikurang kita lihat kita fokus ke y yang kita mau eliminasi y ditambah y berapa 2y 2y kalau y dikurang y 0 karena kita mau eliminasi berarti kan kita mau menghilangkan kalau menghilangkan itu dia bertambah atau berkurang ya berkurang miss berkurang 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 berarti miss devy pilih yang mana yang positif atau yang negatif 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 miss devy bulatkan nah ini miss devy hapus sampai disini paham 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 nah sekarang satu-satu kayak kita mengurangi secara susun nah sekarang miss devy oret-oret disini 5 dikurang minus 7 berapa ada yang tahu jumlahnya 12 miss dari siapa ini Beatrice oke jadinya 5 ditambah 7 sama dengan 12 tulis 12 disini sama dengan yang ikut turun karena kita sudah tahu Y dikurang Y itu 0 kita coret saja nah sampai sini ada pertanyaan oke lanjut lagi min X kita oret-oret min X dikurang min 3 X ada yang tahu bagaimana caranya 2 X miss kenapa bisa 2 X karena jadi min X ditambah 3 X min X minus dikali minus itu positif 3 X punya utang 1 dibayar 3 dapatnya 2 X tulis 2 X sampai disini ada pertanyaan tidak ada yang lainnya ada pertanyaan tidak ada tidak ada miss tidak ada ya oke miss Devi hanya butuh nilai X dan nilai Y saja bukan 2 X jadi X nya harus sendirian X sama dengan 12 terus 2 nya ini miss Devi bawa kemana ya bawa ke kanan ke kanan diapakan dikali bagi kurang tambah dibagi kenapa dibagi karena 2 X akhirnya 2 kali X iya karena 2 X ya karena 2 X itu 2 dikali X awalnya kalau kalian gak paham dia tidak punya tanda yang lainnya ya maksudnya dia gak gak punya teman tambah 3 atau minus 2 dia gak punya teman lagi dia sendirian disini ya hanya dia dan variable artinya coefficient dan variable itu yang membuat dia dibagi 2 maka X sama dengan 6 maka nilai X sama dengan 6 sampai disini ada pertanyaan tidak tidak ada tidak ada oke Miss Devi sudah dapat X nya nilainya 6 karena dia metode eliminasi Miss Devi sudah eliminasi Y sekarang siapa yang Miss Devi harus eliminasi X miss X nya dari siapa ini Fon miss oke X nya sekarang karena tadi sudah Y sekarang X nya biar dapat ini berapa sih nilai Y ini X nya jadi dia kayak silang gitu ya kalau eliminasi Y dapat X kalau eliminasi X dapat Y oke nah perhatikan baik-baik sekarang Miss Devi mau menghilangkan X pada persamaan yang ini ingat ya persamaan yang kedua nah coefficient nya gak sama supaya disini bisa jadi min 3 X Miss Devi kalikan berapa ya kali 3 Miss tadi ada siapa yang bicara itu ya seperti suara laki-laki Eric Miss oh Eric berapa Eric tadi kali 3 kali 3 ini jangan chat Miss Devi ya kalau kalian mau silahkan ke toilet ya kali 3 kok gak min 3 Eric eri kok gak min 3 kan Miss Devi mintanya min 3 X kok dikalinya cuma 3 aja karena oke Miss Devi bantu karena ini sudah min jadi Miss Devi hanya tinggal kali 3 saja ya Miss Devi akan kalikan dia dengan 3 oke sekarang 3 ini tidak hanya menjadi punyanya X saja supaya dia sama tapi dia adalah punyanya min X punyanya Y punyanya 5 sama-sama dikali ada yang bisa ada yang bisa bantu Miss Devi untuk menjawab berapa total persamaan yang baru yang pertama 3 X ditambah 3 Y yakin 3 X min 3 X min 3 X ditambah 3 Y sama dengan 15 oke sampai sini ada pertanyaan tidak ada tidak ada oke ya yang kedua gimana Miss yang kedua tetap ya karena kan kita nyari dia koefisien tertingginya ya koefisien tertingginya adalah 3 berarti ini gimana caranya biar jadi 3 gitu ya ditambah Y sama dengan minus 7 masukkan lihat sekarang yang ketiga eliminasi X setelah koefisien sama koefnya sama oke Miss Devi akan eliminasi pakai persamaan yang mana Miss pakai persamaan yang ketiga yang baru ini kan persamaan yang pertama nih yang kedua ya ini yang ketiga yang Miss Devi garis biru pakai persamaan yang berwarna biru oke ya nah perhatikan baik-baik min 3 X ditambah 3 Y sama dengan 15 min 3 X ditambah Y sama dengan minus 7 kita kan mau eliminasi nih pilihannya cuma 2 ditambah atau dikurang Miss Devi hapus dulu ya coret-coretannya yang ini yang ini ini kan coret-coret-coretan aja nah sekarang kita akan coba yang mana ya kita akan pakai lihat tadi kita fokusnya di Y sekarang kita fokusnya di X lihat min 3 Miss Devi masukkan tambah dulu ditambah min 3 berarti kan min 3 positif ketemu negatif apa min min 3 sama dengan berapa min 6 min 6 dari siapa ini dari miss oke lanjut oh coba deh kalau gitu yang sekarang yang negatifnya min 3 dikurang negatif 3 berarti min 3 positif 3 berapa jadinya 0 siapa tadi yang jawab yang merasa menjawab siapa sebutkan nama kesehatan Angelica Beatrice Beatrice Angel Evan Cassie oke ketika Miss Devi tanya berarti itu dapat poin ya nah sekarang pertanyaannya Miss Devi adalah yang mana Miss Devi pakai yang negatif atau yang positif negatif 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 ya jadi Miss Devi akan memilih negatif Miss Devi apakah selalu negatif tidak makanya kita coba dulu mana yang menghasilkan 0 itu yang kita pilih paham sampai disini paham paham Miss Devi langsung hapus ya biar gak bikin nah oke sekarang kita lihat 15 15 minus minus 7 15 ini Miss Devi orat-orat ya minus minus 7 ada yang tahu berapa hasilnya 22 22 siapa yang jawab tadi soal laki-laki adit ya sama siapa lagi satu ada dua kayak laki-laki yes oke perhatikan 22 sama dengannya turun 3Y dikurang Y 3Y dikurang Y sama dengan 2Y tinggal taruh 2Y min 3 min min 3 udah dapet tadi 0 ya coret aja dia nah ingat Miss Devi butuhnya nilai Y nya sendiri Y nya sendiri maka dua-dua dengan hal yang sama kita bagi dua maka Y sama dengan berapa 11 oke ada Y saya ada Beatrice ada siapa lagi tadi jawab adit ya adit ya ada siapa lagi siapa siapa si si terus siapa lagi satu kayaknya ada tadi oke ya 11 sampai disini ada pertanyaan tidak ada Miss Devi sudah dapatkan nilai X sama dengan 6 nilai Y sama dengan 11 ya nah sekarang habis itu ngapain Miss sebentar sebentar habis itu diapain Miss yang keempat ya yang keempat tes X dan Y ke persamaan awal benar gak jawabanmu ini persamaan awal ya persamaan awal itu yang Miss Devi kotak hitamkan kita akan tes tes kalian boleh memilih yang pertama atau yang kedua mau yang pertama atau yang kedua yang pertama Miss yang pertama oke masukkan min X ditambah Y sama dengan 5 min X-mu berapa 6 ditambah Y-nya 11 11 sama dengan 5 benar gak minus 6 tambah 11 sama dengan 5 benar Miss benar ya berarti benar jawabannya Miss saya mau coba yang kedua boleh ini yang pertama yang kedua Y sama dengan 3 X min 7 Y-mu itu 11 sama dengan 3 dikali X-mu 6 min 7 berarti 11 sama dengan 18 dikurangin 7 11 sama dengan 11 berarti benar sudah sampai disini paham? paham Miss berarti benar ya udah dites udah benar nah yang kelima itu adalah kesimpulan kesimpulannya apa Miss? kesimpulannya itu adalah himpunan penyelesaian atau yang sering disebut HP HP itu bentuknya X,Y berarti X-mu berapa? 6,11 6,11 sampai sini ada pertanyaan? 5 tahap ini? kalian mau screenshot dulu atau? screenshot dulu Miss oke silahkan dikirim ke grup ya biar gak rame yang screenshot boleh juga screenshot sendiri sudah? sudah Miss sudah Miss saya mau ini siapa ya? Eric Miss oh Eric boleh boleh Eric silahkan ya oke Miss Devi bisa clear ini? bisa Miss sekarang Miss Devi akan berikan kalian tugas ya tugas metode eliminasi persamaannya adalah yang pertama 4X min 3Y sama dengan 1 yang kedua 2X min Y sama dengan min 3 yang kalian kerjakan itu adalah yang pertama eliminasi X yang kedua yang kedua eliminasi Y yang ketiga setelah kalian mengeliminasi X eliminasi Y kalian harus tes pada kedua persamaan benar benar gak jawaban kalian yang keempat himpunan penyelesaian masing-masing nomor mendapatkan poin 25 tertingginya jadi hati-hati jangan sampai salah tugas ini kalian kirimkan dalam bentuk foto atau pdf jadi kalau kalian buat di word kalian tinggal save as pdf bisa kan save as pdf bisa miss oke ya selanjutnya LMS akan Miss Devi buka pukul 13.00 baru dibuka ya untuk ngirim tugasnya sekarang pertanyaannya Miss Devi LMS ditutup besok ya Sabtu 16 bulan 10 2021 pukul berapa kesepakatan pukul berapa pukul berapa pukul 13 pukul 13 berarti pukul besok jam 1 siang ada negosiasi lagi tidak ada yang lainnya miss kalau sampai nanti malam oh jangan kalau nanti malam kamu kirim bagus cuma Miss Devi bilangnya sampai biar ininya sampai besok gitu maksudnya Miss Devi besok sekarang negonya besok terakhir nih terakhir dikirim paling lambat besok jam berapa itu negosiasinya selain jam 1 siang besok ada negosiasi lain sore atau jam berapa jam 3 jam 3 sore besok ya jam 3 ada negosiasi yang ketiga sebelum Miss Devi tutup yang ketiga negosiasinya negosiasi yang ketiga ada gak ada Miss gak ada berarti semua sepakat pukul 15.00 Wita silahkan di screenshot dikirim ke grup nanti namanya metode eliminasi ya tugas metode eliminasi oke paham paham Miss kalian nanti cari di bagian SPL DV ya bagian yang kemarin sudah di screenshot sudah dikirim ke grup sudah sudah oke kalian boleh sambil ngerjain kalau belum selesai kalian tinggal melanjutkan nanti paham ya silahkan dikerjakan kalau gak selesai ya berarti sampai besok oke Miss Devi kasih kesempatan sambil kalian bertanya dikirim kemudian dikirim kemudian